Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Para teman-teman, partisipan, dan teman-teman yang menyaksikan diskusi kita pada hari ini, ini adalah topik yang sangat menarik dan terkait dengan kita dan kehidupan orang banyak, yaitu topik kita diskusi pada malam ini adalah ketahanan pangan dan COVID-19. Ini tentunya berangkat dari sebuah keprihatinan di era, di situasi masyarakat mengalami pandemi COVID-19 yang harus stay at home atau bekerja tidak normal, harus di rumah. Tentunya masalah pangan adalah masalah yang sangat krusial. Dan untuk itulah kami mengangkat tema ini dan mengundang narasumber-narasumber yang menurut kami sangat kompeten di bidang ini, ketahanan pangan ini, dalam rangka kita memahami situasi yang terjadi saat ini dan apa saran kita kepada publik dan juga saran kita kepada para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Pak Fadil, sebelum kita mulai, saya ingin menayangkan ada satu video yang kira-kira baru diposting satu jam yang lalu, yang terkait dengan bagaimana Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, ingatkan bahwa COVID-19 bisa berdampak sangat luas. Saya sebentar, saya mau cari link-nya dulu. Ini saya sudah siapkan, tapi kenapa dia berubah? Mungkin ini beritanya tanggal, ya sekarang tanggal 21 ya, betul tanggal 21. Ini baru diposting beberapa jam yang lalu. Kami akan tampilkan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Conference membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Pada rapat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan kimia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam legi mereka. Dan rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown. Jadi kebijakan lockdown juga mempengaruhi rantai pasok bahan pangan ini. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan yang pertama, pastikan ketersediaan bahan pokok. Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa orang betul-betul harus dihitung. Jangan overestimate. Tolong dikalkulasi yang cermat, dihitung yang detail. Berbasis data-data empiris yang valid dan payable. Yang kedua, rantai pasokan, supply chains, agak sesuai dengan dinamika pergerakan kebutuhan masyarakat. Pastikan dalam supply chains, petani mendapatkan perlindungan yang baik, hindari praktek-praktek yang tidak sehat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian, saya juga minta Satgas Pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan. Yang ketiga, kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Karena tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi Rp19.000. Bawang putih, bawang bombay juga belum turun. Saya enggak tahu, ini dari Kementerian Perdagangan apakah sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak. Saya juga melihat di lapangan ini gabah keringnya turun 5 persen. Tetapi harga berasnya naik 0,4 persen. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Gabah kering-giling turun mestinya harga berasnya juga itu turun. Taninya enggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa dicari. Jadi minggu ke-2 April, saya lihat yang masih naik harga daging sapi. Cabe rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan harga yang turun, daging ayam. Yang keempat, situasi COVID-19 ini, marilah kita jadikan momentum sekali, ambil ini sebagai momentum untuk menurutkan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita. Jangan kehilangan momentum kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk pecinta kolagen, guys. Baik, terima kasih. Yang ke-2 adalah, ini ada satu berita yang diambil dari CNN. Info harga pangan. Harga pangan merangkak naik jelang Ramadan. CNN Indonesia, Senin 20 April 2020, pukul 11.04. CNN melaporkan bahwa harga-harga sejumlah barang kebutuhan pokok merangkak naik beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Salah satunya adalah kenaikan cabai rawit. Sepekan belakangan ini, harga cabai rawit semakin pedas. Berdasarkan pantauan di pusat informasi harga pangan strategis, harga cabai rawit masih Rp42.900 per kilogram pada awal pekan lalu. Tapi awal pekan ini, harga bahan pokok tersebut naik jadi Rp14.150 per kilogram. Untuk daging ayam, rata-rata harga mencapai Rp30.200 per kilogram naik dibandingkan awal pekan lalu Rp29.450. Harga telur ayam yang awal pekan lalu masih Rp26.050 per kilogram naik menjadi Rp27.850. Harga bawang merah naik Rp43.250 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang putih harga naik dari Rp43.800 menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai merah harga naik dari Rp32.000 menjadi Rp34.450. Begitu juga minyak goreng. Salah satunya adalah juga beras. Beras juga turun. Ini yang terturun beras ya. Beras turun dari Rp11.900 per kilogram menjadi Rp11.700. Selain beras, penurunan juga terjadi pada daging sapi. Pekan lalu harga daging sapi masih Rp117.850 per kilogram. Tapi pada awal pekan ini harga tersebut turun menjadi Rp100.000, Rp15.350 per kilogram. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Fadil, kita dipaparkan bagaimana keprihatinan Pak Jokowi dan juga informasi dari CNN ya. Beberapa harga naik itu ternyata memang betul. Dan ada juga yang turun ya. Padi dan tadi daging sapi turun. Nah ini tentunya kalau dilihat dari banyaknya yang turun dibandingkan dengan banyaknya yang naik, kelihatannya lebih banyak yang naik ya Pak Fadil ya. Ini juga kan kita nggak bisa hanya makan beras dan daging sapi kan Pak Fadil. Kalau beras saja nggak ada cabainya, nggak ada bumbunya kan tentunya tidak sempurna lah jenis atau menu makanan kita. Ini situasi kita hari ini dan kita akan memulai dengan narasumber kita untuk memaparkan pandangan-pandangan beliau terkait ketahanan pangan ini. Yang pertama kami ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Dr. Bustanul Arifin. Beliau adalah Prof. Ilmu Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, UNILA. Beliau berpendidikan S3 dan S2 di University of Winscone Medicine, USA. Beliau Sarjana Agriculture Economic di IPB tahun 1985. Pembicaraan kita yang kedua adalah Bapak Dr. Bayu Krishnamurti. Beliau melalang buana memiliki berbagai jabatan publik. Yang saya kutip dari Wikipedia ternyata selain Wakil Menteri Pertanian tahun 2010-2011, beliau juga pernah menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Kalau di Wikipedia disebutkan pernah juga menjadi PLT, Menteri Perdagangan, Pak Bayu Krishnamurti. Kepada dua narasumber kami ucapkan terima kasih Prof. Bustanul dan Pak Dr. Bayu Krishnamurti atas kehadirannya dalam forum Zoom kita ini. Saya beri kesempatan ke Pak Bustanul terlebih dahulu. Prof, kalau tadi Prof lihat cuplikan video dan juga berita dari CNN, Prof, seberapa optimis Prof melihat ketahanan pangan Indonesia ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa jumpa di sini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini nanti Anda kasih waktu saya berapa lama? Maksimal 30 menit, Prof. Ya, 5 menit. 30 menit, Prof. Oh gitu, panjang. Berarti saya bisa bikin presentasi ya. Boleh, Prof. Saya akan izinkan, Prof, kalau ada presentasi. Sementara hanya saya saja yang bisa share. Baik, saya izinkan, Prof. Silakan, Prof. Gimana caranya? Prof, masuk ke share screen, Prof. Sudah tinggal share screen saja, Prof. Saya sudah allow Prof untuk share screen. Oke. Oke, presentasi ini di sini. Pailnya di mana? Pailnya. Sudah dapat? PowerPoint ya, Prof. Ya. Baik, terus kalian begini. Tadi pertanyaannya pendek, tapi saya akan menjawab dengan jawaban yang panjang. Karena, karena it's not simple. Jadi kalau pertanyaannya seberapa optimis, semua orang di dunia tidak ada yang optimis dengan kondisi seperti sekarang. Apa yang membuatnya tidak optimis? Karena memang kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Dan kebelum tahuan itu yang kemana-mana gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sedikit-sedikit refresh saja. Yang pertama itu mengenai visi Indonesia. Apakah masih akan terpenuhi? Kemudian, yang kedua itu ramalan dari beberapa lembaga dunia. Tadi Pak Jokowi mengutip FAO, saya mengujuk mengutip FAO, tapi ada lembaga lain namanya IFPRI, Lembaga Riset Kebijakan Pangan Internasional, International Food Policy Research Institute. Dia penelitinya salah satunya sudah menyimpulkan, akan menaikkan kemiskinan dan kerawanan pangan, global. Nah, baru setelah itu kita perdalam tentang beberapa dimensi ketahanan pangan ini. Dengan contohkan beberapa komoditas, dan saya teruskan yang terakhir nanti, apakah mungkin kita melakukan stabilisasi dalam konteks seperti sekarang. Baik, selesai sekalian jika melihat di situ, ini yang dirumuskan di visi Indonesia 2045. Di situ disampaikan semester ini, atau lima tahun sekarang ini, antara 2020 sampai 2024, kita menggunakan tahun RPJM, itu adalah konteks untuk menaikkan atau mendidik, membangun sumber daya manusia. Hipotesisnya, jika tidak melakukan hal itu sekarang, kita akan menjebak kepada middle income trap. Apa middle income trap itu? Bahasa Indonesia-nya kira-kira tua sebelum kaya. Jadi, kita akan terjebak kepada kondisi ketua sebelum kaya. Nah, sekarang kita berada pada posisi, pembangunan sumber daya manusia itu terganggu dengan kondisi seperti sekarang. Jangan-jangan middle income trap pun tidak pernah tercapai, akan terus akan di situ, dan kita ke berutua tapi tidak kaya-kaya. Nah, kita bisa lihat, apakah target-target yang sudah disampaikan seperti ini tercapai pertindak? Mungkin tidak. Mengapa mungkin tidak? Satu tip kan yang saya sebutkan tadi, dari David, ya David Labord itu, dan Will Martin dan Foss, itu mohon lihat ramalannya. Perhitungan baru banget, itu per 16 April. Dia sudah publish bahwa ekonomi global akan minus 5 persen, negara maju minus 6,2 persen, negara berkembang minus 3,6 persen, Afrika sampai minus 9 persen, kan itu serius itu. Bagaimana mungkin bisa optimis dengan ketahanan pangan. Kemudian South Asia, India ini ya, Pakistan, 5 persen, dan kita South East Asia minus 7 persen. Yang ini model ya, mudah-mudahan salah modelnya. Kalau salah kita tidak bisa. Tapi dalam konteks agri-food, tolong lihat semua, semuanya negatif, kecuali malah mungkin Afrika yang positif. Mengapa? Karena perdagangan pangan, yang itu dia, perdagangan pangan juga terganggu. Oke, mungkin akan kita sampaikan, atau mungkin ada yang sok optimis, kita kan nggak semuanya tergantung pada pangan impor. Iya, tapi lebih banyak yang tergantung juga. Dan kalau perdagangannya, itu ada masalah, ya sulit saya untuk optimis. Tapi tetap kita cari celah-celah supaya optimis itu. Gitu, beneran ya. Nah, soalnya sekalian, di dalam dokumen resmi negara, bahwa ketahanan pangan itu dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesehatan petani. Tanpa peningkatan kesehatan petani, mungkin sulit untuk terpenuhi. Ada beberapa strategi yang dituliskan. Makanya ini, kalau ini tak satu pun tercapai, mana mungkin kita bisa. Satu, yang tadi saya sebutkan sudah SDM, kualitas petani termasuk SDM. Kemudian, baru dia produktivitas dan pertahanan maritim. Kemudian, karena SDM lagi, pengembangan pusat pendidikan dan teknologi. Kemudian, integrasi hili hulu, hulu-hili, dan penguatan kelembagaan dan keberusahaan petani, terus sampai dukungan infrastruktur. Target pemerintah, ini, target pemerintah, bahwa produktivitas petani ditingkatkan empat kali lipat, tingkat kawasan sembilan, dibanding baseline yang 2015 kemarin. Well, itu semuanya sulit. Oke, mengapa sulit? Mohon lihat peta itu. Peta itu, peta memang di-publish tahun lalu, dihitungnya data 2018, yang 2019, katanya akan segera keluar tahun 2020 ini. Cara melihatnya, lihat yang hijau, lihat yang agak gelap, dan lihat sampai yang coklat. Jadi daerah-daerah yang hijau itu, ketahanan pangannya kuat. Kalau yang merah, rentan ya, rentan tahan pangan. Ini kondisi normal, sebelum ada COVID-19. Sebelum ada COVID-19. Dan ini, detailnya silakan download ini, mudah dicari. Dan per kabupaten, dengan warna yang berbeda, itu menunjukkan tingkat detail kerahanan pangan dan ketahanan pangan. Diukur dari 13 indikator, 14 indikator. Sudah sekalian, satu lagi konsepnya, saya katakan beberapa dimensi itu, mungkin di luar yang diharapkan ekspektasi banyak orang, tapi dalam berbicara ketahanan pangan, kita wajib berbicara mengenai konsumsi, kualitas konsumsi pangan. Di situ adalah seribu HPK, seribu hari pertama kehidupan dari sisi konsepsyen, dari dua tahun pertama dari anak itu terjadi pertemuan zigot ya. Disitulah penentuan kualitas ketahanan pangan yang sebenarnya. Dan kalau gagal pembentukan otak pada waktu dua tahun pertama itu, ke depan seterusnya sedang dewasa, ketahanan panganannya akan bermasalah. Apanya yang bermasalah? Karena kualitas pangannya, asupan gizinya tidak cukup, tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena memang banyak yang gagal itu lah, Anda mungkin pernah dengar istilah stunting, anak pembek, anak teks, itu orang yang tidak tahan pangan. Jadi konsep yang ingin saya sampaikan, ketahanan pangan bukan hanya urusan suplai dan biman makan harga naik seperti yang kita bahas tadi, tapi berurusan atau berhubungan dengan kualitas pangan, gizi yang masuk, dan apakah itu ada kata yang tidak terkluh selama pasti terganggu. Sekarang kita lihat seberapa terganggu mengenai itu. Saya kutipkan beberapa data, lebih baru dari yang dikutip sama Bung Hidya tadi, dari Bita CNN dua hari yang lalu. Ini berita baru saya tulis tadi, karena sampai kemarin ada yang turun memang, ada yang turun itu, yang lain sudah tinggi, jadi tidak turun lagi kalau sudah tinggi. Gula masih naik, gula, bawang merah, dan beras itu yang naik. Halo Prof. Naik 22 persen, 23 ya. Kemarin ganti sebulan, kemarin 1 persen. Nah bawang merah naik 6,5 persen. Mengapa? Memang ada masalah, itu simple aja jawabannya. Kemudian, nah beras yang sampaikan Pak Jokowi tadi, Pak Jokowi juga menyampaikan naik tipis, naik tipis ya, karena memang sudah tinggi, mau naik berapa lagi, susah kan. Tetapi, Pak Jokowi tadi menyampaikan katanya harga gabah turun 5 persen. Terus sekarang, tadi malam saya cek beberapa pedagang, saya telpon Pak Ani, saya telpon Pak Ani, yang di Sumatera Utara, mantan ya, mantan di tempatnya. Kemudian saya tanya, nggak ada Pak, harga turun sampai sebesar itu, katanya kan, harga gabah jauh di atas harga yang terkaitkan pemerintah. Terus sekarang, Rp49.000, Rp5.000, ada yang terusnya Rp50.000, bahkan paling rendah itu 46, 47 gitu. Ya mungkin, mungkin ada informasi yang lain gitu. Baik, kira-kira konteksnya adalah kalau pangan yang berasal dari impor, itu bermasal. Halo Prof, suaranya terputus-putus ini Prof. Kalau saya lihat sinyalnya Prof ini warnanya merah ini Prof. Gula, oke, terputus ya Prof. Saya kata nanti saya kirimkan data ini data-data detail sampai hari kemarin. Oke. Jadi, saya hitung delta-nya delta sebulan, delta dua bulan, delta sebulan. Baik, soal sekalian, daripada melihat meletotin data agak sulit, begini, mohon lihat dua tahun terakhir data produksi dan konsumsi berat. Sambil kita lihat apakah dalam waktu dekat beras aman atau tidak, gitu loh. Anda lihat yang biru, yang biru ini adalah produksi, yang biru adalah produksi, mengapa ada yang menonjol dua, menonjol dua, Maret dan April ya Prof ya? 2019. Itu karena Pound, 2018 juga, dan Maret dan April. Kemudian ada panen sedikit, namanya panen gaduh kata orang Jawa pada bulan Eustus. Ini tahun lalu. yang konsumsi, yang hijau, yang konsumsi hijau kira-kira 2,56, 2,49, 2,49, suaranya agak ini, ya, total setahun ya. Prof, mohon izin, Prof, lihat impor, impor yang Prof, mohon izin, Prof, suaranya terputus tadi Prof. mungkin ini ada gangguan sinyal kali ya Prof ya? Ya, ya, oke, saya ulang ya. Melihat yang merah, yang merah adalah data impor. 2018 kita impor 2,4 juta ton. Oke, 2019 karena pemilu, pemerintah enggak ingin impor supaya takut enggak impor cuman 440 ribu. Tapi, begitu pemilu selesai, Menteri dilantik, impor melonjak lagi dari Oktober sampai sekarang, oke? Itu, oke, maaf, berhubungan. Nah, konteks ini ingin saya sampaikan, 2020 dengan pola yang tidak jauh berbeda, mungkin geser sebulan karena terlambat tanam sebulan kemarin karena kemarau, bukaan saya, pola seperti ini enggak akan berubah. Nah, kapan kapan beras akan bermasalah? Saya menduga beras bermasalah pada akhir tahun. Kalau sampai Juli, Juni kemungkinan aman. Oke, ada tambahan kalau ramalan dilaporkan itu kan ada data hanya baru sampai Maret, April, Mei belum. Tapi ramalannya kalau dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, kemungkinan kemarau ini kita masih aman. Tapi, kalau kembali kepada yang ini, setelah Oktober, November kita bermasalah. Bahasa lain, supaya enggak ribut, kan yang ditugas impor, impor aja diam-diam lah gitu kan. Supaya untuk cadangan. cadangannya setidaknya dalam konteks yang sekarang sensitif itu, cadangan itu yang harus terisi. Mengapa saya tuliskan seperti itu? Hari ini dengan COVID, permintaan naik. Mengapa naik? Banyak sekali saya tuliskan di dot ini, permintaan dari instansi pemerintah yang untuk suaranya terputus lagi, Prof. Mengizinkan, Prof. Untuk relawan, lawan seperti itu, kemudian di lapangan naik. Ya, tentu terang saja harga ecerannya nyundul lah begitu. Dan saya tanya tadi malam itu, ya kita ini tinggi nih. Kalau sekarang ini barang sampai habis dan bisa menjadi apa ya, sentimen negatif atau ekspektasi negatif justru itu lebih berbahaya menurut saya. Bahasa lain, stok di gudang harus ada, saya tuliskan di situ. Kalau tidak ada, sulit. Nah, pertanyaannya yang mungkin belum banyak ditanggapi banyak orang, hari ini sejak akhir Maret kita punya kebijakan baru, Permendat 24 2020. Peratuan Menteri Perdagangan itu mengatur harga pembelian yang baru. Berapa? 42 untuk gabah kering panen, 42.50 untuk gabah kering giling. Beras 83 ya, 8.300. Apakah di lapangan ada harga yang dibawah itu? Tidak ada. Saya pastikan kalaupun Anda satu. Menarik datanya nih, Prof. Bahasa lain apa? Musim yang sekarang kita terganggu dengan suaranya ini, Prof. Ada gangguan suara ini, Prof. Jadi kami di sini mendengar suara Prof itu putus-putus dan bergema gitu, Prof. Halo, Prof. Apakah masih bersambung, Prof? Harga tinggi? Ya, ada mungkin kesan. Prof, menizin, Prof. Tadi suaranya terputus, Prof. Prof Bustanul. Iya, ini dugaan saya beliau terputus karena sinyalnya ini, Pak Fadil. Bapak masih menyimak, Pak. Iya, Pak Fadil. Iya, jadi kelihatannya kita harus mungkin kita tunggu kali ya, Pak Fadil, beberapa menit kali ya, Pak. Iya, kelihatan. Sambil saya konfirmasi ke beliau. Menarik sekali tadi yang Pak Fadil yang sampaikan, Pak Prof. Bustanul ya. Jadi kalau seandainya dari jumlah stok beras, mungkin kita sampai Juni-Juli aman, tapi sampai akhir tahun kita harus waspada. Nah, ini kan tentunya beras menjadi faktor ya, makanan pokok bangsa kita. Ini perlu diwaspadai oleh para pengambil keputusan ini, Pak Fadil ya. Iya, saya dapat info Pak Bustanul sudah kembali. Saya akan aktifkan kembali speakernya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Keputus tadi, Prof. Oke, sudah sampai mana ceritanya tadi? Tadi ceritanya yang terakhir itu mengenai stok beras, Prof, yang Juli-Juli aman, tapi di akhir tahun belum tentu aman. Oke. Iya, oke. Saya tidak akan ulang lagi itu, saya teruskan saja. Dapat ya? Dapat ya? Ada kabar? Ada. Oke. Nah, mohon lihat hal itu. Ada empat grafik beras, gula, minyak goreng, daging sapi. Daging sapi, mohon lihat sumbu kanan untuk beras gula dan minyak goreng lihat sumbu kiri. Semua sedang stabil hari ini. Stabil. Beras tadi stabil saya katakan karena memang sedang stabil. Kecuali ini yang warna hijau gula sejak Februari meningkat seperti itu. Mengapa ini meningkat? Nanti Kang Fadil bisa kasih tahu itu komisaris karena memang produksi di dalam negeri enggak cukup. Kita menggantungkan pada impor. Nah, izin impor bermasalah. Macem-macem masalahnya. Lalu belakangan kemarin ada solusi intermediate. Oke, walaupun gula itu untuk gula rafinasi, okelah pakai aja karena untuk kumpulkan konsumsi. Nah, itu sudah diputuskan tapi belum clear, belum clear, belum tersebar seluruh Indonesia sehingga sekarang harga masih 18.250 itu sangat tinggi. Kalau harga acuan kan cuma 12.500 ya. Sehingga di beberapa tempat pun bahkan gula menjadi langkah. Ibu-ibu nanti dari audiens mungkin bisa konfirmasi apakah itu benar atau tidak. Baik, suruh sekalian sedikit. apakah barang lain hortikultura terutama bermasalah tidak kecuali yang bawang merah yang saya sampaikan di awal tadi yang lain sudah reda semuanya sudah menunjukkan turun ke bawah itu yang apa ya bawang merah naik sedikit lagi sih tapi bawang putih yang menarik sudah turun karena memang bawang putih kantong impor 45% kita impor dalam konteks itu kita sekarang rangkum semuanya bagi petani apa yang perlu disampaikan atau perlu dibantu petani benar-benar mohon dipastikan diberikan jaminan bahwa mereka masih boleh ke sawah oke boleh panin kalau perlu diberikan insentif satu kedua saya gak tulis disini tapi kayaknya pernah saya sampaikan tempat lain sekarang menghindari ada tahu anda tahu ada dana desa dana desa dana desa itu boleh atau malah dianjurkan untuk dipakai untuk pada karyan dan untuk membangun kehidupan ini terutama yang yang terkena kita paham produksi petani sebagian besar tidak cukup untuk dimakan setahun ya mereka pun sudah beras juga dan konteks ini mereka perlu perlu dibantu yang ketiga saran saya sudah disampaikan stop bulok gak boleh kurang ini tuh gak boleh kurang dan yang terakhir sekali lagi walau bagaimanapun faktor lebaran itu bisa diulang tadi faktor lebaran gimana jadi singkatnya sekarang persoalnya halo prof ini ada gangguan sinyal lagi prof kita belum bisa mendengarkan suara prof dengan baik ini prof mohon izin prof suaranya terputus terpotong-potong tidak jelas jadi ya kita tadi beliau sudah sampai ke slide terakhir Pak Fadil jadi saya sempat catat rekomendasinya adalah bagaimana memperkuat sistem produksi dan juga bagaimana memperkuat pasokan pangan itu tadi rekomendasi yang ada di slide yang saya bisa catat tadi teman-teman semua dan kelihatannya kita harus berpindah sekarang Pak Fadil ke narasumber kita yang kedua Pak Bayu Krishnamurti Assalamualaikum Pak Bayu Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir di zoom kita tadi mungkin Bapak sempat ngimak ya Pak ini harga-harga naik kemudian tadi yang menarik disebutkan adalah gula ternyata ada masalah selain tak diproduksi gula juga mengalami masalah tapi impor gula juga ada beberapa yang mengalami apa perizinannya mengalami persoalan gitu sehingga mengakibatkan kelangkaan gula Rupa nah mungkin Pak Bayu bisa cerita Pak pengalaman Bapak saat di Kementerian Pertanian dalam situasi normal dan mungkin ada masalah kelangkaan pangan dan mungkin Bapak juga bisa sharing pendapat Bapak tentang bagaimana situasi ketahanan pangan kita di tengah COVID-19 ini Pak Pak Bayu 30 menit kami persilahkan Pak silahkan Pak baik terima kasih kependangannya saya non-stop dari jam 8 pagi sampai sekarang belum berdiri di depan ngajar dan macam-macam tarik untuk hadir dalam diskusi malam ini karena dua hal pertama yang mengundang saya bukan ahli pangan Anda menyebut diri Anda sebagai ahli kebijakan publik menurut saya harusnya kita diskusi pada kanal itu ya aspek itunya ada di ruangan ini ya kalau sudah bicara pangan ya saya nggak perlu mungkin Mas Fadil juga nggak perlu promenal itu udah otoritas yang sangat luar biasa nggak perlu ada pegang aja paper dia udah jadilah semua itu kalau kita memang hanya bicara pangan ya justru menurut saya yang harus lebih banyak didiskusikan dalam malam ini itu adalah bagaimana kebijakan publik tapi COVID yang kemudian berimplikasi dan terkait dengan pangan beter jadi menurut saya itu yang saya ingin ajak kita semua untuk apa namanya membawa diri kita dalam diskusi itu yang pertama yang kedua pangan kita apakah sudah sempurna tidak banyak masalah di dalam pangan kita tidak ada COVID pun bermasalah ini dia highlight jadi jangan jangan dikaitkan bahwa seolah-olah segala macam masalah tadi itu karena COVID tidak tidak sama sekali jadi kita punya masalah-masalah yang sangat serius di bidang pangan jadi tidak ada hubungannya dengan COVID yang kalau mau didiskusikan malam ini apa sih tambahan masalah apa sih tambahan tantangan yang kita hadapi dengan adanya COVID di tengah permasalahan yang selama ini sudah ada mau bicara soal gula kita bisa berdebat tiga hari tiga malam tidak selesai mau berbicara soal beras waduh panjang lebar bulok bagaimana sekarang permasalahan dihadapi bulok bayar hutangnya pada bulok berapa triliun dan seterusnya itu Provustanul punya datanya detail dari sampai ke per rupiah dan persen jadi menurut saya poinnya adalah mari kita lihat kalau saya memandangnya pola diskusi kali ini kita coba fokus pada apa sih yang tambahan masalah tentang pangan terkait dengan ademok dua itulah saya kira yang saya mohon kita mencoba untuk fokus pada diskusinya karena kalau tidak nanti kita terpaksa saling menjelaskan untuk sesuatu yang mungkin apa ya terlalu banyak hal teknis gitu yang saya sendiri juga gak tahu baik nah karena kita bicara kebijakan publik maka yang pertama pertama pertanyaan bagi kita semua dan saya ingin share disitu apa sih yang terganggu dengan adanya covid yang paling serius terganggu adalah perdagangan logistik tidak ada kapasitas produksi kita tetap jumlah truk yang ngangkut tetap konsumennya gak berubah pindah cuman tadinya dia makan di restoran dan hotel sekarang makan di rumah tapi sebagai skala dalam konteks size of demand permintanya tetap gak berubah ya manjakarta tetap tinggal di jakarta jadi artinya demand jakarta gak banyak berubah pindah ya dari hotel dan restoran ke catering dan rumah tangga tapi total permintanya sama makannya juga cuma tiga kali sehari jadi yang terganggu adalah logistik dan perdagangan ini yang menurut saya harus sangat-sangat sangat kita perhatikan tapi disini disini isu kebijakan publik yang mau didahulukan nah kan gitu kalau boleh saya bikin menjadi kontroversial kita sangat setuju dan dan paham bahwa isolasi karantina itu adalah hal yang paling penting untuk menangani covidnya itu kebijakan publik terbukti kok memang harus social distancing harus semua membatasi aktivitas ya tapi diselain kalau itu dilakukan logistik perdagangan terganggu saya baru dapat informasi dari kawan di Jawa Timur di sekitar di sekitar Surabaya Gresik Surabaya Gresik Sidoarjo terdapat lebih dari seratus desa kelurahan yang melakukan local lockdown dan itu dia membatasi tidak boleh ada orang lewat truk gak bisa lewat dan sebagainya logistik terganggu kita paham bahwa orang desa itu ingin melindungi dirinya dari covid ini bagaimana dengan logistik pangan dan kalau kita bicara pangan mohon jangan dilihat hanya seperti seolah-olah yang dibawa itu adalah karung beras bagaimana dengan sayur sayur itu bertambah 2-3 jam saja aku tahu itu sudah sangat berpengaruh terhadap kualitas dari sayurnya karena dengan logistik kemasan dari makanan berasnya ada tapi kemudian karungnya gak bisa sampai ke desa itu untuk mengemas karungnya kan didatang dari luar diangkut pakai truk juga jadi ini menurut saya sih adalah challenge terbesarnya dalam jangka pendek 2-3 bulan ke depan saya gak saya mungkin walaupun sama dengan 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 Inul bahwa kita tidak tahu kapan berakhirnya covid ini tapi ambil saja ternyataannya Pak Doni Murtado bahwa kondisi ke daruratan sampai dengan tanggal 29 Mei anggaplah bulan jadi April Mei mungkin Juni 3 bulan itu adalah saat dimana kita harus menyediakan memastikan satu sisi lockdown dan social distancing sisi lain logistik dan perkembangan pangan tidak terganggu itu itu yang pertama menurut saya kalau kita lihat dari sana maka tadi sudah disebutkan juga masalah gula itu katakanlah sudah lah itu kesalahan pengambilan keputusan yang telat mengimpor apapun motivasinya kenapa kau sampai telat tapi telat intinya barangnya gak masuk dan sekarang sudah tutup iya lockdown semua di negara di negara pengekspor pun sudah tutup dan sebagainya jadi gak ada solusi itu prof kalau gula kalau begitu kalau menurut saya sih gak ada sekarang benar-benar tinggal mencoba untuk melakukan betul-betul merayu G7 negara lain untuk mau mengirim gula mereka untuk bisa masuk ke Indonesia karena kalau enggak dalam 3 bulan ke depan ya mau bagaimana menanem tebus 9 bulan kok gak bisa iya gak kejar jadi ini lagi-lagi itu masalah kebijakan publik apakah kita sebagai negara ya tadi Mbak Presiden mengatakan ada mau menugaskan saat gas untuk melakukan koordinasi dalam konteks apa menghimpun stok kadang-kadang saya juga suka berpikir ya kalau sampai ada orang menimbun seribu ton gula saja seribu ton itu seribu ton itu kan berarti 1 juta kilo ya 1 juta kilo 1 juta kilo 1 juta kilo kan 1 juta kilo katakanlah harga 10 ribu saja itu sudah 10 miliar cost of money-nya saja itu kan cost of money-nya saja berapa dalam kondisi seperti sekarang apa ya ada yang mau melakukan stocking sampai seperti itu dengan resiko mau dikejar-kejar juga jadi rasanya kok agak ya gak tahu saya saya bukan aparat keamanan lebih rasanya kok bodoh kalau ada yang mengambil stok begitu untuk kepentingan keuntungan pun apalagi ini adalah produk yang harganya dimonitor oleh pemerintah jadi harganya naik sendiri pasti langsung sudah diambil tindakan tapi lagi-lagi itu adalah kebijakan bugit poin yang ketiga adalah jadi poin saya adalah untuk yang internasional yang barangnya memang gak ada itu kita betul-betul gak bisa pakai pendekatan biasa harus benar-benar mencari solusi yang yang extraordinary bisa mendatangkan gula itu kemudian yang lain adalah dalam tiga bulan ini masih ada panen masih ada tanam lagi masih ada proses yang dilakukan oleh petani bukan hanya beras tapi juga apa namanya sayur corticultura dan yang lain gimana sih caranya kita bisa pastikan bahwa produksi itu berlangsung tadi Pak Bustanul betul sekali petaninya harus bisa dijamin bahwa dia tetap bisa menanam artinya kita sedia pada waktu Jakarta mulai apa namanya mulai-mulainya si Corona ini begitu hebohnya harus ada masker bagaimana harus ada apa namanya hand sanitizer dan sebagainya demikian hebohnya mencari dan menyiapkan rumah sakit untuk membuat para kok apa pasiennya bisa tertangani kalau itu terjadi di desa siapa yang akan bantu itu kita di kota langsung bikin donasi ini donasi itu bantu ini bantu itu di desa gak kebayang saya Prof makanya justru itu gak akan ada produksi kalau petaninya sakit nah jadi kalau menurut saya lagi-lagi ini benar-benar tadi kan judulnya adalah ketanahan pangan dan COVID benar-benar memang jangan pendek kita kita hidup dengan kondisi pangan kita yang tidak sempurna dan demikian ada tambahan masalah dengan COVID kalau menurut saya satu sudah pemerintah pastikan betul-betul sampai ke lurah sampai kepala desa logistik pangan jangan sampai terganggu logistik bahan baku dan pupuk dan lain-lain yang kaitannya dengan produksi pangan jangan terganggu sampai itu kemudian di demi karena ingin keselamatan dia kemudian dia tutup jalanan orang gak boleh lewat padahal itu bagian dari COVID kemudian yang kedua tadi kalau mau langsung kesaran aja silahkan nanti didiskusikan harus menjamin industri pangan coba kita lihat sehari-hari kita makan sekarang ini berapa yang yang apa namanya makanan yang benar-benar kita beli persis seperti yang ada di petani liur aja itu sudah ada yang bersihin sudah ada yang dipilin sudah ada yang mencuci sudah ada yang mengemas kemasannya itu kalau gak ada kemasannya kita jangan-jangan gak mau beli juga jadi industri bahkan untuk pangan segar jangan saya tidak bikin pangan olahan itu it's an industry out of the farm gate keluar dari pusatani itu sudah jadi industri para pelakunya harus di jamin bahwa mereka tetap bisa bekerja contoh yang dibuat oleh menteri perindustrian mengeluarkan SK apa namanya rekomendasi gitu bahwa industri pangan ini sudah ada tuh permen perinnya industri pangan dipersilahkan tetap beroperasi sehingga kenapa ini penting surat itu penting karena dia punya pegawai pegawainya berangkat dari rumah di setop tapi dia tunjukin surat itu saya bekerja di industri pangan boleh terus hal-hal semacam itu yang sangat praktis kita jamin bahwa industri pangan juga tetap bekerja yang ketiga mari kita monitor bersama-sama kita bangun bantu pemerintah memonitor produksi dimana-mana Boyao apa namanya Tani Hub mulai diajak untuk bagaimana jaringan supplier petani mereka kira-kira produksinya mulai terganggu apa enggak Bulog sendiri punya Mas apa namanya Mas Andreas Profesor Andreas misalnya dengan asosiasi perbedahan yang punya sekian ribu petani dimonitor produksi bagaimana betul tadi yang dikatakan Prof. Inul menurut Prof. Andreas harga gabah tidak tidak turun tidak ada harga gabah yang dibawa Habib masih tinggi kalau tidak salah di Kompas hari ini dia sebutkan angkanya dan seterusnya sebenarnya cukup banyak bisa diajak untuk memonitor karena pemerintah itu sekarang data yang dimiliki oleh pemerintah ada bagus tapi enggak lengkap dengan membantu monitoring kondisi produksi kondisi kesehatan petani kondisi desa dan lain-lain yang berikutnya adalah kita harus jamin logistik kota logistik sentra konsumsi itu terjaga saat ini saya tidak punya datanya tapi dugaan saya ketergantungan konsumsi kepada ojol dan yang lain tinggi begitu mereka menghadapi masalah apakah mereka sakit dan yang lain pasti juga akan berpengaruh pada kondisi pangan dan yang saya sangat-sangat setuju dengan proteinur kualitas gizi dalam keadaan covid ini malah justru menjadi super penting bukan hanya untuk seribu hpk tapi untuk seluruh juga termasuk kita yang tua-tua juga harus punya makanan yang sehat jadi logistik makanan yang sehat itu juga menjadi kritikal dari sisi konsumsi nah kalau itu yang kita bisa lakukan maka insyaallah di dalam apa namanya melewati masa covid yang mungkin masih dua bulan tiga bulan atau entah berapa bulan itu kita itu bisa apa namanya tetap terjaga ketahanan ini dengan catatan tadi bahwa kita sadar sepenuhnya pangan kita sendiri itu masih memiliki masalah yang sudah bertahun-tahun terjadi kali ini kita harus fokus dua-tiga bulan saya kira itu saja kontribusi saya mas Ahmad Nur Hidayat mudah-mudahan tergunanya terima kasih ya terima kasih Pak Bayu sebelum pindah Pak saya ingin memperdalam apa yang Bapak sampaikan tadi jadi given kondisinya begitu ya Pak sebelum covid memang kelembagaan pertanian kita ya terbukti dari pangannya pertanian yang belum masalah berarti kelembagaan juga bermasalah nah dalam kondisi yang seperti ini yang covid yang kemudian kita punya masalah pandemik kemudian saya gak yakin loh Pak kalau kita masih menerapkan pola kelembagaan yang lama untuk menyuplai ketahanan pangan ini jadi kelihatannya kita harus juga berpikir tadi Bapak juga sudah sampaikan dan saya setuju berpikir extraordinary jadi ini harusnya pangan ini secara kebijakan publik ya Pak bagaimana tanggapan Pak Bayu ini kan harusnya dia juga dikelola oleh kelembagaan yang extraordinary mungkin disinilah dibutuhkan satu apa ya istilahnya command center yang jelas dan kalau kita tahu menyerahkannya ke kementerian ini kan akan birokratis gitu sementara orang butuh penyelesaian yang cepat mohon tanggapan Pak Bayu saya kalau udah bicara institusi itu selalu percaya bahwa institusi membutuhkan waktu dan proses ada tahapan dalam pengembangannya secara timur maupun empiris semua selalu begitu gak ada institusi itu ujuk-ujuk semua bangun melalui proses lagi-lagi dengan COVID kita berhadapan dengan waktu kita membutuhkan kecepatan ini sekarang aja kita sudah hari Selasa dua tiga hari kita masuk Ramadan kan jadi makin makin tambah berat dalam arti apa namanya pada saat seharusnya kita berkonsentrasi dengan beribadah dan lain-lain pada saat itu kita masih menghadapi tantangan yang seperti sekarang kita hadapi dengan COVID ini jadi kalau menurut saya paling tidak dalam dua tiga tadi Pak Presiden juga mengatakan reformasi besar-besaran sektor pangan itu poin beliau kelima atau keempat beliau itu itu saya kira saya sangat setuju tapi itu membutuhkan waktu itu adalah sesuatu yang sifatnya apa namanya ada proses step by stepnya nah sekarang dua tiga bulan ke depan kalau menurut saya sih mari kita manfaatkan yang ada saja dulu mari kita berdayakan yang ada saja dulu dan saya sih kalau boleh memohon pada pemerintah bahwa ya jangan merasa mampu menyelesaikan semua sendiri masyarakat ini masyarakat ini juga punya kok kapasitasnya tidak ada misalnya jaringan distribusi di pemerintah sekuat misalnya katakanlah JNE tambah tiki lakuk sama mereka faktanya begitu jaringan informasi yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen menghubungkan pelaku usaha dan konsumen gak ada yang bisa lebih besar dari misalnya Gojek sekarang gak ada dan pemerintah Gojek tambah Bukalapak tambah tambah yang lain itu luar biasa sekali berapa juta yang berada dalam network mereka kalau kita ambil data mereka dan kemudian menjadi data yang katakanlah bisa masukin ke big data dan masukin ke dalam sebuah algoritma yang memungkinkan kita bisa tahu informasi kondisi harga saya akan saya yakin jauh lebih baik daripada apa yang bisa disediakan oleh pemerintah saya tidak mengatakan bahwa punya pemerintah itu salah atau tidak cuman ini faktanya kan lebih gede baik cakupan lebih gede mari kita pakai teman-teman di NGO teman-teman seperti yang narasi ini yang berada dalam sekarang langsung 100 orang terlibat disini kalau kita mulai memantau tadi yang sisi konsumen tadi pagi miris betul itu ada ibu yang meninggal setelah 3 hari tidak makan di Banten di Banten itu menurut saya aduh tidak tahu lah sebagai orang Islam rasanya kan dikatakan dosalah kamu kalau kamu punya tetangga kamu tidur malam hari tetanggamu lapar itu menurut saya sih sebenarnya kita sebagai masyarakat warga harusnya bisa bergerak untuk mengatasi jangan nunggu bantuan pemerintah apa-apa tapi pemerintahnya sendiri juga harus bersikap memberikan ruang kepada transerta publik sama pada hal yang berkait dengan Pak Nani baik baik Pak Bayu terima kasih Pak saya ingin menyapa dulu Pak Prof Inul Prof apakah suaranya bisa diperdengarkan Prof halo bisa ya tadi terputus Prof Otta ada Prof ingin satu apa satu atau dua menit Prof ingin menyampaikan mungkin closing dari presentasi awal tadi Prof sebetulnya sudah sudah dijelaskan semua oleh Pak Bayu tadi jadi konteksnya adalah kita perlu betul-betul memikirkan mulai dari paling ujung petani sampai ke bagaimana barang itu dihantar atau digeser dari sesi produksi ke sisi konsumsi dan bagaimana harganya terjangkau satu yang kedua kalau bisa tapi mungkin ini agak sulit mungkin penghida dan teman-teman yang lain baca berita kemarin beritanya per hari Jumat itu pemerintahan Donald Trump Amerika Serikat mengalokasikan anggaran 19 milion USD atau kira-kira 300 triliun untuk bantu pertanian dan pangan khususnya 300 triliun itu banyak tentu saja dan 16 triliun eh 16 bilion USD kira-kira 250 triliun itu untuk bantu petani pembelian kemudian subsidi kemudian jaminan dan seterusnya terus yang menarik bagi saya 50 triliun lagi atau berapa USD 3 bilion USD sisanya itu itu digunakan untuk pembelian oleh pemerintah kemudian beli dari petani dipak dibungkus disiap saji untuk ditaruh di food bank konsepnya adalah food bank jadi di beberapa tempat terutama di sentra-sentra kota Lusat ya ada relawan juga bekerja di situ jadi orang ngantri mengambil makanan terutama orang yang kena pemutusan hubungan kerja yang tidak harus bekerja dan disitu sebetulnya Amerika meniru kita meniru konsep bahwa pemerintah membeli kemudian mengeprak menjualnya tapi mereka memang tidak besar tapi 50 triun besar ya tapi bagi ukuran mereka tidak besar tapi disitu betul-betul dinikmati oleh orang-orang yang tidak harus ke kantor hilang pekerjaan kalau disana hilang pekerjaan kan gak ada jaminan pihak kayak di kita jadi tiba-tiba orang-orang kelas menengah yang biasa ke kantor berdasi tiba-tiba tidak bekerja dan harus ngantri di food bank di posko-posko bantuan makanan dan disitu sebetulnya solidaritas sudah muncul walaupun beberapa belakangan yang banyak yang korta secara presiden tapi itu menurut saya ide cerdas dalam konteks petaninya dijamin sistem distribusi yang dijamin konsumen yang tidak mampu dijamin kita belum ada anggaran atau konsep seperti itu di kebijakan publiknya disini kita paham ada uang berapa 405 triliun ya kita ya yang disampaikan untuk bantuan sosial kemudian untuk subsidi pajak kemudian untuk kesehatan 75 triliun kemudian stimulus ekonomi dan tidak clear makanya Indonesia tadi Pak Presiden membentukkan kalau bisa dari dana desa bisa dipakai untuk petani untuk penjaminan petani jangan diganggu tetap dengan dengan protokol yang benar ya agar sistem produksi bisa tetap berjalan dan bisa diangkut digiling ke perkotaan mungkin itu tampan dari saya terima kasih saya ingin masuk ke sesi kita yang kedua yaitu sesi tanya jawab jadi teman-teman yang ingin bertanya gunakan klik di partisipan dan klik raise hand ya biar kita bisa meng-inventaris meng-identifikasi ini baru ada satu orang ya tadi saya ada satu kemudian dia hilang lagi tolong jangan di jangan di klik dulu jadi tetap aja di klik biar kita ada tandanya ini udah ada dua orang yang akan bertanya mohon aktifkan videonya sebelum Anda berbicara tapi sebelum masuk ke sesi floor saya ingin mengundang Pak Fadil untuk memberikan mungkin komentar Pak atau Bapak ingin menekankan yang dari dua narasumber kita sampaikan silahkan Pak jadi apa ya pertama-tama terima kasih Pak Hidayat untuk apa namanya undang-undang untuk memberikan komentar tanggapan atau pertanyaan mungkin tapi sebenarnya tidak ada yang harus dikomentari lagi dua orang ini dalam dunia pertanian pangan itu suhunya suhunya paling jago ya Pak tadi kalau Pak Bayu bilang kalau sudah Pak Fadil saya tidak usah jadi pembicara sekarang Pak Fadil bilang ini suhunya jadi saya bingung ini Pak sebagai moderator tapi baiklah karena diminta saya mungkin singkat saja karena memang betul-betul tadi sudah disampaikan Pak Bustano dan Pak Bayu sudah lebih dari ini lah apa namanya lengkap jadi kalau menurut saya memang saya melihatnya itu dalam perspektif ya public policy ya kebijakan publik yang seharusnya diambil gitu dalam apa namanya keadaan sekarang ini nah kalau yang pertama itu adalah saya kira pemerintah itu setidaknya sampai sekarang ini itu dalam penanggulangan covid ini masih bias kepada apa namanya kota lah gitu kan jadi upaya-upaya itu lebih di apa di utamakan untuk melindungi apakah itu kesehatan warga apa namanya masyarakat kota atau yang ya memang epicentrinya di Jakarta lah seperti itu tapi juga kaitannya dengan sosial safety netnya penindungan sosialnya kemudian misalnya apa namanya BLT PKH dan kemudian apa kartu prakerja itu itu masih ya bias kepada masyarakat kota gitu ya padahal padahal sebenarnya itu rantai yang harus dipastikan juga aman itu adalah masyarakat desaan dan para pekerja atau para pengusaha yang aktif yang bergerak di bidang pangan dan pertanian gitu nah jadi kita harus memastikan bahwa mereka ini pertama tidak misalnya terkena ya apa COVID-19 ini kemudian yang kedua mereka juga dipastikan itu bisa secara kontinu itu melakukan proses produksinya ya secara aman ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumennya gitu nah itu itu yang pertama saya kira nah oleh karena itu misalnya saja terkait dengan masalah ini itu saya kita menyambut baik itu larangan mudik ya yang dilakukan oleh pemerintah karena kalau misalnya itu terjadi walaupun sekarang udah ada yang sebagian kecil yang sudah mudik tapi makanya 1,4 juta pak penduduk Jakarta yang udah mudik 1,4 juta pak sebelum ya makanya agak telat tapi tapi oke lah gak apa-apa walaupun telat gitu dengan larangan ini kalau misalnya tidak dilarang wah itu saya gak bisa dibayangkan ke depannya itu bagaimana apa namanya penyebaran COVID-19 ini di daerah-daerah terutama di daerah apa dari daerah pertanian dan pangan kalau ini misalnya terjadi itu kan akan membahayakan pasokan daripada apa namanya bahan-bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kota jadi itu saya kira kebijakan yang harus kita dukung jadi itu yang pertama jadi masalah memastikan bahwa masyarakat pedesaan masyarakat yang gerak di pangan pertanian itu aman baik dari sisi penyebaran COVID-nya dan juga memastikan proses produksinya itu tetap berjalan nah yang kedua juga kita belum melihat memang adanya satu stimulus khusus gitu ya yang diberikan kepada apa namanya mereka ini masyarakat produsen pangan dan pertanian ini nah misalnya tadi Pak Agustano menyontohkan di Amerika Serikat ada memang khusus seperti ini kalau di kita ini saya kira juga perlu dipikirkan itu bahwa ada stimulus khusus gitu ya yang diberikan kepada produsen pangan dan pertanian ya sekali lagi untuk memastikan mereka itu bisa melakukan proses produksinya secara aman gitu nah yang kedua sebenarnya kalau misalnya itu betul-betul bisa dilakukan malah saya melihat bahwa justru sektor pertanian dan pangan ini itu itu mungkin memberikan satu ini apa namanya potensi apa namanya yang yang baik kedepannya gitu kan artinya kalau kita ini kita melihatnya itu bukan sebagai satu persoalan masalah gitu yang ada di sektor pertanian dan pangan dengan adanya COVID-19 ini itu sebagai peluang ya kan karena bagaimanapun juga ya dikala misalnya sektor-sektor lain itu apa namanya collapse gitu ya dengan berbagai sebab maka kebutuhan pangan dan pertaniannya akan tetap ada dan bahkan mungkin meningkat gitu tadi hanya Pak Bayu mengatakan berpindah betul saya kira mungkin meningkat jadi ini dipastikan terutama untuk produk-produk yang kita bisa hasilkan sendiri ini satu kesempatan untuk bisa misalnya dari sisi bagaimana meningkatkan produktivitasnya kemudian juga produksinya secara keseluruhan asalkan tadi-tadi itu bahwa mereka harus dipastikan ininya apa namanya keamanannya dan proses produksinya itu tadi saya setuju Pak Bayu masalah logistik segala macam itu oke lah misalnya saya ambil contoh gitu ya di komoditas yang Pak Bayu juga tahu banyak itu masalah di komoditas sawit gitu selama COVID ini ada gitu ya ada pengaruhnya tetapi relatif kecil terhadap produksi maupun terhadap ekspor kita gitu ya dan juga apa namanya domestik konsumsi kita gitu akhirnya proses produksi itu bisa berjalan dan seterusnya konsumsi juga masih tetap cukup permintaannya dan ekspor juga kecuali menurun tapi tidak terlalu signifikan artinya apa jadi tetapi kemudian kita lihat yang terjadi di perkubunan kelapa sawit itu itu memang sangat ketat misalnya tadi prosedur daripada PSBB itu dijalankan ya kan kemudian semuanya lah dilaksanakan PSBB itu tapi tanpa mengganggu proses produksinya itu nah lebih baik kalau misalnya untuk misalnya sektor-sektor pangan yang mungkin tidak sebaik kinerjanya di sawit itu pemerintah yang harusnya memberikan bantuan itu gitu kan bagaimana memastikan PSBB itu berjalan tapi produksi juga bisa dijalankan dengan baik nah ini saya kira memerlukan satu bantuan khusus atau skema stimulus fiskal yang khusus di situ nah jadi kalau misalnya itu dilakukan saya kira saya tidak melihat adanya paling tidak dalam jangka pendek ini kekhawatiran dari sisi produksi ya pangan ini dan juga kalau dari sisi penintaan juga saya tidak melihat ada satu penurunan yang signifikan malah mungkin tadi dikatakan oleh Pak Endo harga berbagai kebutuhan pokok kecuali yang kita import itu relatif stabil gitu kecuali memang gula bawang putih dan seterusnya itu memang ya memang sudah bermasalah di awalnya nah ada yang terakhir saya kira apa namanya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah terkait dengan masalah apa nih jadi masalah ini masalah bahwa yang akan yang mengalami persoalan persoalan dalam apa namanya kaitannya dengan pangan dan COVID-19 itu adalah negara-negara yang memang tergantung pada import saya kira gitu ya kalau misalnya ya karena memang misalnya tadi dia katakan oleh Pak Nur Hidayat bahwa negara-negara eksportir itu akan menutup gitu kan eksportnya dan kemudian juga kemampuan di dalam negerinya tidak misalnya ada sehingga itu akan menjadi persoalan jadi kalau kita saya kira apa namanya kesuri pada beberapa komunitas yang memang tergantung pada import seperti gula dan bawang putih misalnya saya saya masih apa namanya merasa bahwa justru ini merupakan peluang gitu untuk kita bisa memperbaiki kinerja pangan dan pertanian kita paling tidak dalam jangka apa namanya menengah panjang pendek dan mengenang menengah ini saya kira itu mungkin Pak Hidayat yang bisa saya sampaikan terima kasih baik Pak Fadil saya catat tadi proses bagaimana proses PSBB dan produksi tetap berjalan ini mungkin bisa jadi satu memo sendiri nih Pak produksi tetap berjalan tapi PSBB juga berjalan juga kalau kita sekarang kan lihat kelihatannya PSBB makin ketat ya Pak diperlakukan ya meskipun efektivitasnya kita tahu lah itu question mark big question lah disitu tadi juga Bapak juga sampaikan ini adalah sebelum peluang kalau import itu memang terhenti ini peluang untuk mungkin mengembangkan pasar produksi domestik sendiri dan tentunya ini kan butuh stimulus ya baik ke petani ataupun ke perusahaan yang bekerja di sektor pertanian terima kasih Pak Fadil poin-poinnya ini menarik saya masuk ke penanya dan saya juga ingatkan teman-teman di Youtube juga bisa bertanya melalui kolom komentar silahkan tulis di kolom komentar ini ada salah satunya yang menulis di Youtube ini Prof Ino bisa nggak Prof PPT-nya di share nanti kita akan minta Prof Ino untuk men-share atau me-WA kita nanti saya akan upload di mana di Youtube itu bisa juga di sebagian ya baik saya undang Pak Bustanul ingin mengomentari Pak silahkan Pak kalau ada yang ingin komentari apa yang tadi sampaikan oleh Pak Fadil Pak Pak Ino oke kelihatannya tadi beliau kepencet baik saya langsung aja masuk ke penanya teman-teman yang sudah raise hand saya persilahkan pertama ke Indarwati ini ibu kali ya ibu Indarwati Sujat Miko silahkan Bu betul Pak terima kasih Pak Ahmad ibu dimana Bu posisi Bu ibu dimana Jakarta kah di Pamulang Pak oh Pamulang baik Bu gimana kabarnya disana Bu ya Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah baru mulai PSBB baru mulai PSBB tapi aman aman baik Bu silahkan Bu terima kasih Pak jadi yang pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa COVID-19 ini mudah-mudahan menjadi sebuah milestone kita untuk mereformasi kebijakan pangan kita jadi karena semua di dunia sama kondisinya akan memenuhi pangan dalam negerinya sehingga mau tidak mau kita juga harus bisa memenuhi pangan dalam negeri kita saya kira sebuah trade-off milestone yang kita akan bisa reformasi sistem pangan kita sekaligus sekaligus dalam waktu dekat seperti yang dikatakan Pak Inul tadi rekomendasinya adalah bahwa produksi pangan harus tetap jalan bahkan mungkin digenjot lebih bagus lagi nah sampai kepada rekomendasinya Pak Inul kira-kira bagaimana sistem produksi pasukan dalam negeri ini bisa digenjot Pak seperti apa konsepnya Pak Inul untuk paling tidak 3 bulan mulai 3 bulan ke depan ini harus bisa mengurangi shortage yang diperkirakan Pak Inul tadi kira-kira bulan Oktober November akan terjadi itu untuk Pak Inul pertanyaan saya yang kedua pertanyaan saya untuk Pak Profesor Bayu Pak Bayu bagus sekali bagaimana apa namanya 2 hal pokok 3 hal pokok yang harus kita cermati untuk apa namanya menanggulangi pertambahan masalah pangan di COVID-19 ini yaitu bagaimana kebijakan kebijakan publik di logistik dan perdagangan jadi saya tadi yang disampaikan Pak Bayu bahwa perindustrian apa namanya Kementerian Perindustrian itu sudah sudah punya exit bagaimana untuk memberikan semacam surat jalan kepada siapapun yang melakukan perjalanan untuk melakukan kegiatan tangan logistik tangan jadi disitu apa namanya orang yang akan minta rekomendasi itu akan memasukkan pada SINAS namanya aplikasi SINAS nanti disitu akan keluar rekomendasi apakah seperti ini kita bisa copy-paste Pak Bayu apakah kita bisa copy-paste di pertanian kita bisa lakukan seperti itu sehingga kasus seperti yang Bapak ceritakan di Gresik ada 100 desa sudah melockdown ini kalau kalau kasus ini jalan logistik macet semuanya macet ini apakah bisa seperti itu kita lakukan apa namanya apa namanya itu copy-paste dari kebijakan seperti yang kebijakan kementerian perindustrian saya kira itu Pak Ahmad terima kasih ya makasih Bu Darwati Prof Inul Prof Bayu saya mohon izin untuk kita tampung dulu nanti kita bisa selesaikan dalam satu shot gitu ya saya undang berikutnya Pak Muhammad Sudirman Akili Pak Muhammad silahkan Pak Muhammad baik terima kasih Mas Ahmad videonya bisa diaktifkan Pak ya ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum dimana posisi Pak Muhammad di Gorontalo di sana berarti jam 11 ya Pak ya hampir ya di sini jam 11 silahkan Mas Muhammad ya jadi saya ingin kaitannya dengan COVID-19 ini pandemi ini memang pandemi ini kita masih dalam ketidakpastian karena kita tidak tahu bahwa kapan pandemi ini akan berakhir meskipun beberapa ahli-ahli sudah memprediksi mungkin wabah ini akan berakhir di pertengahan tangan ini atau juga bisa saja akan bertambah karena kita tidak tahu kaitannya dengan konteks pangan Indonesia bahwa PSBB ini kan sudah diberlakukan di beberapa daerah yang khususnya adalah daerah lumbung pangan seperti Jawa Barat Sulsel saya tidak tahu nanti mungkin juga PSBB akan ikut jatim jateng jadi kita juga harus memastikan bahwa selama PSBB di daerah-daerah lumbung pangan atau provinsi lumbung pangan nasional ini itu harus di yakinkan bahwa produksi tetap berjalan kemudian ada jaminan ketika petani melakukan produksi itu juga bisa dijaga dalam kaitannya dengan ketika adanya gagal panen dan seterusnya dan apalagi kita akan menghadapi tiga hari besar di tahun ini yaitu Idul Fitri Natal dan Tahun Baru gimana tiga hari ini adalah kebutuhan pangan itu harus tersedia saya ingin bertanya kepada dua narasumber kita kaitannya dengan challenge yang kita hadapi saat ini kaitannya dengan itu tadi mungkin itu saja Mas Ahmad jadi challenge-nya yang Mas Mahamat tanyakan saya undang penanya berikutnya adalah Pak Willy Samudralaya Pak Willy selamat malam Pak Willy selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pak Willy di mana posisi Pak? saya di Blitar Jawa Timur Blitar ya kalau boleh tahu apa profesinya Pak? saya mahasiswa 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 di Blitar ya Pak? mahasiswa di IPB lagi oh ini lagi balik ke kampung ini ya di kampung ya baik silahkan Mas Willy ya menurut pandangan saya ini saya boleh sedikit masukkan bahwa dalam kondisi konflik 19 ini kan memang perhatian khusus terhadap kesehatan dan pangan itu harus menjadi utama ya mungkin kalau dalam era sekarang ini jaringan internet juga menjadi utama tapi pangan dan kesehatan itu menjadi utama karena mau digenjat ekonomi seperti apapun juga pasarnya juga lagi low nah disini untuk masalah pangan ini kita perlu mungkin usul ke Prof Bustanun kan yang lebih dekat dengan di Kemenko Perekonomian itu untuk melakukan kolaborasi multi stakeholder kita lihat dalam 2 4 tahun terakhir ini kan masalah pangan ini komandannya terlalu banyak jadi enggak ada satu komando semua merasa punya ego masing-masing di Kementerian itu ada perdagangan yang penting impor enggak peduli petani sedang panen yang di pertanian yang penting kita surplus semua egonya masing-masing jadi dengan dalam kondisi darurat COVID-19 ini perlu ada satu komando mungkin yang bisa melingkupi seluruh sektor pangan sehingga komandonya satu sehingga di masing-masing Kementerian itu tidak punya tidak punya kegiatan sendiri-sendiri yang enggak ada keterkaitannya biasanya kan seperti itu yang terjadi selama ini dan itu sangat dipertontonkan di publik biasanya khusus untuk padi ini saya melihat ini kan kalau kita lihat data dua tahun terakhir yang sudah menggunakan data kerangka sampling area metode terbaru itu kan memang puncak panen itu di bulan Maret April ini itu biasanya sampai 5 juta ton dan memang walaupun di dua tahun terakhir itu kita mengalami secara nasional surplus tapi memang perlu kita mengamankan hasil produksi jadi panen raya sekarang ini ini kan sebenarnya untuk defisit beras di bulan yang biasanya kalau kita lihat data dua tahun terakhir itu kan di bulan November Desember sampai Januari itu defisit produksi beras itu di bulan tiga bulan terakhir ini bisa bagaimana pemerintah nanti hasil itu bisa disimpan untuk akhir tahun untuk menekan agar jangan sampai terjadi impor karena mungkin kalau wabah konfitnya terus berlangsung mungkin negara-negara yang dulu menyimpor juga akan mengamankan pangannya masing-masing kembali lagi ke stakeholder tadi memang kalau instrumen untuk kontrol produksi itu sekarang sudah cukup baik mungkin di kementerian-kementerian dengan bantuan banyak lembaga perlitian namun distribusinya yang memang selama ini kurang terkontrol dan yang ketiga terakhir memastikan bahwa petani ini mendapat insentif kesejahteraan kita lihat bahwa memang harga padi itu kita lihat contoh padi itu harganya bagus tapi kan petani itu sebenarnya masih di lahan itu sudah dipanen oleh tengkula sehingga yang banyak memperoleh keuntungan dari harga itu banyak di tengkula yang terakhir yang terakhir itu saya mengusulkan bahwa bagaimana kalau distribusi pangan ini untuk kondisi darurat ini bisa dikendalikan oleh mungkin BUMN pemerintah swasta ataupun militer yang ditunjuk karena perlu bahwa stok beras itu harus aman di setiap desa kalau perlu minimal kabupaten karena kan kita tahu hanya 12 provinsi yang surplus beras tapi ada 22 provinsi itu itu tidak surplus yang surplus itu data 2 tahun terakhir hanya 12 provinsi sehingga perlu segera didistribusikan pada 34 provinsi sehingga nanti kejolak harga beras dan kekurangan beras ini bisa dapat terkendalikan mungkin saya itu dulu terima kasih terima kasih kalau boleh menyambung ya yang menjadi pertanyaannya Mas Wili tadi ini juga pernah disampaikan oleh Pak Miss Bahun salah satu narasumber kami beliau mengusulkan badan penyihatan ekonomi nasional salah satu tugasnya adalah negara membail out kebutuhan pangan masyarakat mungkin salah satu turunannya adalah negara ada stimulus dari negara untuk membeli dari petani ataupun dari sentra-sentra produksi tubuh juga mungkin impor untuk memastikan bahwa penduduk diberikan kebutuhan dasarnya kepada semua penduduk yang membutuhkan ini kan salah satu saya terobosan breakthrough di saat orang khawatir dengan kelangkaan pangan nanti mungkin kita mintain pendapatan kelangkaan pangan Profesor Inul dan Profesor Bayu Mas Wili terima kasih Mas Wili saya masuk ke yang terakhir untuk sesi terakhir penanya jawab ini Pak Joko Susilo silakan Pak Joko Susilo oke Assalamualaikum selamat malam selamat malam Pak Mas Ahmad terima kasih Pak Joko posisi di mana Pak saya di Bogor kebetulan saya peternak ayam di Bogor peternak ayam ya mendengarkan paparan Prof Inul karena dulu juga sering ketemu karena kita tapi asosiasi kalau Bapak peternak ayam pangannya kebutuhan pangannya gimana Pak biasanya kan pangan ini jadi masalah justru kita ini sudah hampir 2 tahun ini surplus terus produksinya sehingga kalau Pak Ahmad melihat berita-berita di TV sampai peternak membagikan ayam secara gratis karena harganya jauh di bawah HPP nah sebetulnya ini juga kalau Pak Dr. Bayuk Krista Musti sangat sangat paham sekali karena memang yang mencetuskan awal mulanya double consumption itu salah satunya beliau jadi kita dulu juga sering berdiskusi dengan beliau itu yang mungkin saya sampaikan intinya apa untuk usaha peternakan justru terbalik saat ini kita ini benar-benar overproduksi langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah sangat banyak sekali bahkan sering rapat dan rapat terus apalagi Pak Mentan sekarang sangat konsen sekali untuk membantu bagaimana harga ayam di tingkat petani ini bisa mendekati HPP tetapi sekali lagi perlu kita pikirkan justru industri pengolahannya atau peran BUMN yang bisa membantu keterburukan peternak saat ini kemarin kita membaca bagaimana penugasan kepada PT Perdikari maupun Bulog mungkin bisa membeli produk-produk dari ayam peternak nah ini mungkin bisa diusulkan kembali atau disampaikan oleh Prof Indul maupun Pak Bayu Kedisna Murti untuk kira-kira segera itu ditindaklanjutin dan direalisasikan karena dua kementerian khususnya Menterian Pertanian dan Kementerian Perdagangan ini mereka sudah membuat harga referensi tetapi harga referensi itu permendannya permendannya tidak pernah terrealisasinya terwujud di tingkat peternak nah dua poin itu yang ingin saya sampaikan sekiranya penegakan aturan atau apa ya realisasinya mungkin pengawasannya itu akan lebih ditingkatkan sehingga bisa membantu mengangkat keterpurukan peternak ayam broiler yang saat ini terjadi mungkin poin-poin itu Mas Ahmad terima kasih ya terima kasih Pak Joko Susilo kita akan beri kesempatan ke narasumber untuk menjawabnya kami persilakan Pak Bayu Krisnamurti terlebih dahulu suaranya prof apakah bisa diperdengarkan prof oke prof tadi pertanyaan ada empat ya prof ini saya juga mau masuk juga ke pertanyaan prof kalau kita ini kan berusaha untuk juga memberikan masukan input kepada policymaker ya prof saya lebih suka kita pakai pendekatan skenario terburuk ya prof kalau seandainya prof ini kita pakai pendekatan skenario terburuk ternyata masalah-masalah tadi ya seperti gula dan beberapa jenis bawang putih tadi yang sebutkan Pak Fadil ternyata memang nggak bisa dilakukan oleh negara melalui pendekatan international approach tadi G2G tadi kira-kira ini kalau kita terburuknya apa prof yang harus disiapkan karena saya dengar di percakapan di beberapa policymaker itu mereka khawatir yang namanya terjadi social unrest kekacauan sosial kerusuhan sosial karena covid ini mungkin prof bisa sampaikan pandangan prof ya skenario terburuknya apa dan bagaimana memitigasinya prof silahkan baik pertama saya kalau saya malah ada 6 yang pertama masalah surat jalan Bu Indarwati apa kabar Bu lama nggak ketemu saya kira baik saya kira itu ide yang baik dan kalau saya lebih diutamakan yang sudah ada dari kementerian perindustrian pada industri makanan tapi menurut saya mungkin tidak perlu diberikan saya tidak tahu apakah ini di kementerian perdagangan atau di kementerian perhubungan diberikan izin itu untuk jasa transportasi jasa logistik jadi kalau mau saya kita sebenarnya juga sudah terbiasa melakukan itu memberikan izin pada saat menjelang lebaran jadi pada waktu H7 sampai H7 di mana truk tidak boleh lewat maka lewat hanyalah yang membawa angkutan pangan jadi saya kira itu cara yang sangat doable sangat bisa dilaksanakan kemudian masalah tiga hari besar Mas Dirman ini memang ini yang menjadi kunci walaupun sekarang kalau dilihat dari data polanya sudah agak berbeda orang rakyat Indonesia juga mungkin karena sudah sedikit lebih sejahtera dibandingkan yang dulu belum sejahtera pangan tapi sudah lebih sejahtera tidak kemaruk sama makanan juga sudah makin paham sehingga kalau kita lihat dari lonjakan harga menjelang lebaran misalnya memang ini adalah minggu paling tinggi biasanya satu minggu sebelum ramadhan itu permintaan paling tinggi nanti turun rupanya ibu-ibu mulai bikin rendang bikin empal bikin makanan-makanan yang sedikit tahan lama yang menjadi tradisinya ramadhan karena yang dikejar selalu buka sahur pertama buka puasa pertama itu yang selalu dikejar tapi setelah itu mulai turun nanti kira-kira pada 15 hari ramadhan naik lagi nanti menjelang ramadhan turun itu menjelang satu sawal turun dan nanti setelah satu sawal itu anjlok tadi Pak Joko bisa cerita bagaimana hancurnya harga harga ayam setelah satu sawal itu saya kira kita harus punya pengelolaan yang baik saya ingin menyambut ke Pak Joko tadi contoh dalam konteks ramadhan jadi apa yang dialami oleh Pak Joko dan kawan-kawan itu adalah we are the victim of our own success kita tuh korban dari keberhasilan kita sendiri kita tuh sangat berhasil meningkatkan produksi ayam broiler sangat berhasil meningkatkan produksi daging ayam dan telur ayam itu luar biasa tapi rupanya overshoot jadi kebanyakan dan itu karena jumlahnya tidak bisa disimpan saya sangat setuju dengan Pak Joko kita terlambat membangun industri pengolah ayam kenapa karena lagi-lagi masalah sosial ekonominya masyarakat Indonesia mintanya ayam hidup baru satu dua tahun terakhir saja Jakarta melarang penyebelihan ayam di pasar-pasar padahal mohon maaf kalau saya boleh sebut surat saya karena waktu itu kebetulan saya ada di masih di pemerintahan itu sudah kami kirimkan tahun 2008 kepada DKI pada waktu itu Pak Sutyoso saya ingat melarang itu penjualan ayam hidup di pasar di tengah kota waktu itu alasannya flu burung memang tapi sebenarnya dibalik itu tujuannya untuk membangun industri pengolahnya telah bat sekarang sangat sulit walaupun kalau kita lihat dari industri nugget cukup berhasil cuman yang memang produksi kita gede banget tapi saya yakin Pak Joko juga paham itu ada kuncinya nanti kalau saya cerita itu nanti panjang panjang lagi masalah kebijakan publik juga saya lihat gambarnya Pak Joko sejum jadi saya pikir oh beliau sudah paham yang saya maksudkan masalah dari Pak Miss Bakum tadi saya kok agak saya kenal baik Mas Miss Bakum tapi kalau bukannya negara komunis semua pangan dibeli negara terus negara yang ngasih makan rakyatnya ada berapa penggilingan padi aja itu 150 ribu yang betul penggilingan padi kalau 5 itu berarti sudah 750 ribu orang bekerja mereka mau kemana kalau misalnya kemudian semua mau diambil negara yang kita bulog itu sudah cukup berhasil mengendalikan harga meskipun hanya menguasai 7-8 persen dari total produksi beras nah masalahnya sekarang ini adalah dari siklus kebijakan pangan siklus kebijakan publik bidang bukan bidang bidang beras ini Prof. Inul lebih tahu dari saya ada satu rantai yang hilang sehingga akhirnya bulog ini sangat kesulitan gitu tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain kalau salah satu tugas dari bulog itu mengamankan harga petani tadi datanya Pak Inul sudah sangat mengkonfirmasi harga di tingkat petani lebih tinggi daripada harga referensi pemerintah kan gitu jadi sebenarnya berhasil situasinya itu menunjukkan keberhasilan lagi-lagi ini saya tadi mengatakan bahwa kita memang punya masalah di pangan jauh sebelum COVID-19 yang sudah sangat kompleks dan dan menurut saya dimensinya sangat luar biasa jadi kalau sedikit-sedikit semuanya harus di tackle pemerintah apa sudah pada lupa berapa di root bulog yang ditangkep gara-gara korupsi kesalahan itu lagi masalah yang begitu besar pada satu organisasi itu akan cenderung menimbulkan masalah di kemudian hari saya mari kita lihat secara dengan kepala dingin dengan melihat ini bahwa rakyat itu sebenarnya bisa berperan pemerintah hadir pada saat memang dibutuhkan itu yang jadi kritikalnya itu berpada pemerintah saya kira di sana kemudian komando pangan betul ini mas apa tadi mas Willy saya memang kita sekarang punya menteri perdagangan menteri pertanian kemudian ada bulog bulog di bawah menteri BUMN kemudian ada tambah lagi sabgas pangan pendekatannya adalah pendekatannya lebih keamanan gitu pendekatannya memang betul-betul pangan ini very complex dan kita tapi pernah juga pernah menteri pangan waktu itu ini juga tidak terlalu berhasil sebenarnya kalau Pak Ilul anggota itu kita sebenarnya masih punya namanya Dewan Ketahanan Pangan Nasional yang ketahunya Presiden jadi sebenarnya kalau mau dicari siapa yang melakukan koordinasi itu Yogyanya memang langsung dibawa Presiden karena masalahnya memang begitu kompleks dan lintas sektor tadi dan rasanya bukan masalah itunya bukan masalah harus dibikin sesuatu yang baru lagi kalau masing-masing itu menjalankan fungsi dan paham paham apa yang dilakukan di masing-masing terus semudian berkoordinasi Pak Inul sekarang menjadi bagian Menteri Menko Perekonomian maka saya kira saya yakin sebenarnya bisa di perangkat kita sudah ada emang ada banyak yang berbeda dari dulu dengan sekarang kan enggak juga dulu juga ada Menkonya Menteri Pertahanan Perdagangan saya kira kita bisa belajar dari yang lalu ini skenario terburuknya apa skenario terburuknya mungkin enggak ada gula enggak ada bawang putih mau diapain jadi kalau barangnya memang enggak ada mau ditanam enggak bisa enggak bisa bukan berarti enggak bisa kita menanam butuh waktu menanam tebu itu butuhnya 9 bulan ditambah di giling 2-3 bulan lagi baru sampai pasang intinya kalau kita berniat menambah produksi hari ini jadinya itu 12 bulan dari sekarang jadi ya harus mulai dengan dengan kalau memang kurangnya adalah untuk minggu dari sekarang impor pun sebulan loh jangan lupa dari sudah benar-benar dapat negosiasinya terus proses pengiriman dan lain-lain itu sebut ini saya kira enggak bukan hal yang mudah untuk melakukan secara tenis jadi kalau sekarang kita putuskan ya masih beberapa bulan yang akan datang tadi ada beberapa ide katanya dana desa pernah enggak sih jadi lurah sekarang bagaimana pusingnya ngurusi dana itu itu stressnya luar biasa mereka itu karena begitu kena di dana desa salah sedikit aja itu KPK urusannya itu korupsi semua disuruh dana desa bikin dulu didesain dari atas biar kepala desa tinggal melaksanakan jangan sampai kemudian saya harus menang risikonya this is a public policy question akutabilitas dari keuangan keuangan negara itu luar biasa ini baru soal dana desa untuk pangan dana desa untuk kesehatan dana desa untuk yang lain Masya Allah jangan seluruhnya itu dibebankan sedikit-sedikit pada mereka kalaupun iya dibantu dong diberdayakan diperlukan kemampuannya bikinkan sistemnya demikian mereka kemudian melaksanakan dengan baik berapa mohon maaf ya saya tidak tahu saya tidak bermaksud saya mengatakan ini justru dalam konteks yang sangat simpatik kepada mereka masih mau jadi kepala desa gitu loh jadi menurut saya ini adalah kalau lagi-lagi yang membuat saya ya Pak datang malam ini itu adalah karena saya justru ingin mendengarkan sebuah diskusi tentang kebijakan publiknya kalau substansnya pastikan itu kita sudah berpengalaman berpuluh tahun mengatasnya cuman masalahnya sekarang ini ada sebuah posisi yang sangat dilematik kalau kita amankan kesehatan jangan-jangan pangan terkena tapi kalau kita dorong ke pangan jangan-jangan kita mengorbankan ini ini yang menurut saya harus cari balansnya bagaimana saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan oleh Kang Mas Fadil itu tadi kalau di perutahan swasta kok bisa mendisiplinkan aplikasi protokol sekarang bagaimana caranya karena kita tahu masyarakat desa itu bukan anak buah perusahaan bagaimana membuat bisa mengaplikasikan protokol kesehatan plus tetap menjaga produksi dan logistik dengan baik itu menurut saya challenge yang paling besar baik terima kasih Prof Bayu kita pindah ke Prof Inul Pak Prof Bustanul suaranya bisa dipertengarkan Pak saya sudah aktifkan kembali ya sudah Pak sudah aktif saya silakan Prof baik sebetulnya dari tadi sudah dijawab semua oleh Pak Bayu tidak ada yang perlu saya tambahkan mungkin pertanyaan dari Bu Indar begini ya apakah saya berpikir harus ada teknologi baru kok dalam kondisi sulit seperti ini Bu untuk perbaikan produksi agak tidak mulut-mulut ya mungkin agak sulit untuk melakukan itu setidaknya kalau itu mampu dilakukan normal ya atau as usual saja itu sudah lebih dari baik nah poin saya tadi bagaimana mereka petani itu terjamin untuk melakukan itu jangan diganggu ya ada loh di beberapa tempat saya dapat WhatsApp petani tidak boleh keluar karena social distance kan karena dihalang-halangi tapi setelah dinegosiasi sudah nah yang seperti ini sebetulnya yang harus diyakinkan baru yang kedua setelah itu karena yang akan sangat bermasalah itu adalah post production atau post harvest ya setelah panen itu yang harus kita uraikan jangan sampai jangan sampai betul-betul ada bencana apakah itu apakah itu apa ya Pak Presiden dan Pak Menteri pada kompresi pres tadi menyampaikan akan mendorong petani untuk tanam lagi secepatnya kok saya agak gimana gitu ya problemnya bukan tanam tiga kali bukan padi-padi-padi bukan seperti itu kalau seperti itu kita sudah pernah punya pengalaman 2015 kemarin ketika kita pasang untuk panen tiga kali maka yang terjadi adalah ledakan warang karena tidak ada jeda untuk memutus siklus agroekosistem seperti itu jadi saya belum berpikir macam-macam untuk menyampaikan inovasi dalam konteks yang yang pendah ini yang lebih penting produksi bisa berjalan kemudian sudah oke ya Pak ya ya hasilnya dibawa dan jangan sampai ada masalah disitu harga yang seperti kasih sayang betul itu yang saya pada tadi kan sebetulnya masih bisa bisa berhenti memang apa hal itu terjadi gitu kalau di padi untung tidak seperti itu bahkan saya sampaikan tadi justru permintaannya naik dalam konteks seperti sekarang sehingga harga dibawa di lapangan cukup mahal habis itu saya tadi sampaikan saya bilang kalau memang mau impor bulok diam-diam saja lah atau selanjutnya juga karena disampaikan karena bagi saya bagi saya lebih baik barang ada berlebih dibandingkan barang kurang dalam kondisi sekarang kritis ini coba misalnya tiba-tiba ada orang yang cari beras di gudang baik gudang bulok maupun gudang swasta barang tidak ada itu yang akan mendorong harga jangan-jangan bisa lebih cepat dari November kejadian titik kritis itu mudah-mudahan sih tidak mudah-mudahan sih tidak nah itu tadi terus terang saya tidak berpikir akan ada apa ya macam-macam inovasi teknologi baru bahkan ada gerakan memang di beberapa teman mereka akan kalau sekarang banyak yang hilang pekerjaan mungkin apakah sektor petang menjadi penghela untuk menjadikannya sebagai penampungan sementara dari kelebihan tenaga kerja mungkin iya kalau ada kalau ada dibolehkan dana desa dipakai untuk padat karya seperti itu kalau tidak saya dengar mereka akan membahas Pak Menteri akan masih akan koordinasi dengan Menteri Desa untuk teknis melakukan padat karya dari dana desa itu karena kan dana yang lain yang belum diganggu kan gimana yang dana desa nah pertanyaannya Pak Willy tadi saya pikir tidak semudah itu ikut dapat beberapa kali psikologinya sudah tidak ke sana saya sebetulnya termasuk yang ikut mempush ada badan pangan nasional karena itu amanat undang-undang 2018-2012 untuk mendirikan badan pangan nasional konsepnya sudah ada purpose-nya sudah ada tapi melihat potensi sepertinya Pak Presiden melihat potensi ada ada konflik atau ada overlap antara tugas badan itu dengan kementerian yang ada sampai sekarang memang belum belum akan dilaksanakan saya menduga begitu ganti pemerintahan kemarin badan itu akan akan dilaksanakan berjalan setengah tahun belum ada tanda-tanda saya tidak ikut mempush lagi artinya sudah mencapai anti-klimaks apakah ada otoritas yang paling tinggi dari situ sepertinya untuk sementara mungkin kecuali ada perubahan mendadak ya untuk sementara dikerjakan dengan tanggung jawab yang ada setahu saya nah kecuali ada yang mau follow up perintah Presiden tadi untuk melakukan reformasi kebijakan yang menyeluruh tapi kan reformasi tidak harus diartikan dengan lembaga baru seperti itu jadi opsi-opsi itu memang masih dibuka tapi saya sendiri sudah tidak ikut mempush lagi kalau jadi oke kalau enggak ya enggak apa-apa juga lah karena kira-kira seperti itu Pak pertanyaan Pak Joko tadi bagus sudah dijelas oleh Pak Bayu karena memang ada ada persoalan ini yang saya khawatirkan merambat kepada komunitas lain jadi petani mendapat jaminan yang layak nah bagaimana bentuk jaminan yang layak harga yang layak itu itu yang harus dirumuskan dengan baik nah tadi saya tuliskan Permendak enggak nendang sebetulnya ada Permendak 24 ya Permendak 24 2020 yang konon dimaksudkan untuk mengganti Impres 5 2015 mengenai HPP terutama harga pembelian gabah dan beras nah tapi sekarang baru sebelum sebulan saja dilaksanakan harganya sudah jauh di atas dari yang ditetapkan apakah mekanismenya setahu saya ini harus di harus berputar ini negosiasinya setahu saya bulog perlu power baru dalam hal ini akses keuangan untuk dapat melakukan tambahan fleksibilitas nah persoalannya apakah pemerintah akan menginginkan atau menyetujui itu apalagi apa urusan keuangan bulog juga masih harus diperbaiki gitu nah ini yang harus dipikirkan jangan sampai apa namanya ya atas nama SO atas nama apa sampai mengganggu kesehatan sektor keuangan sekali dari uang pemerintah uang negara sudah makin terbatas jadi tinggal sumber dari sektor swasta apa yang harus dilakukan ini saya pikir itu diskusinya gak akan sederhana karena memang merambat kemana-mana makanya usul saya tadi itu kalau memang pemerintah punya uang yang gak harus jumlahnya sebesar Amerika Serikat tapi penjaminan kepada petani kemudian penjaminan kepada pengiriman atau prosesing produk-produk pertanian sampai ke konsumen itu sebetulnya masih bisa ditunggu atau memanfaatkan dana penanggulangan COVID yang berjumlah 450 triliun itu itu saya kalau boleh nanya berarti dari stimulus yang disampaikan pemerintah itu belum ada yang langsung ke bulog ya Prof ya setahu saya belum belum ya memang memang tidak dipikirkan untuk itu karena kan yang stimulus itu yang untuk bantuan sosial itu untuk PHK eh Pak PHK PKH program keluarga harapan ya kemudian kemudian ada jaminan sosial lain kemudian ada penambahan dari BLT plus namanya untuk yang biasanya hanya kelompok miskin yang 9% itu kemudian ini ditingkatkan sampai kepada 40% terbawah jadi orang yang tidak miskin atau yang hampir miskin itu sebetulnya masih berhadapan nah database itu yang sedang dibenahi database yang biasa ada database yang dari PKH ada dari Raskin ada BPNT sekarang ya nah kemudian ada tambahan sampai 40% nya itu yang sedang dicoba digabungkan dengan database yang lain misalnya mereka yang terkena PHK gak harus menggunakan kata prakerja kartu prakerja tapi kepada yang setahu saya seperti itu tapi apakah itu ada langsung ke pangan pertanian belum ada saya sedang mencoba ikut mempush seperti itu ya tidak mudah juga saya bukan siapa-siapa juga sih kalau Prof bukan siapa-siapa apalagi kita Prof tapi saya punya feeling Prof ini ada stimulus jilid keberikutnya Prof di luar 405 ini seiring dengan dampak COVID yang semakin rusak ya semakin tapi kan uang-uang pemerintah makin terbatas penerimaan pajak yang diharapkan belum ada yang bayar sampai sekarang kemarin diskusi sama Pak Fadil ada Perpu yang mengizinkan Bank Indonesia beli pandemic bond nya pemerintah ya itu jadi bukan dari sumber yang biasa sumber yang biasa sudah mentok disitu apalagi kita paham jika memang kontraksi ekonomi ini makin keras makin peramalan bisa 0% atau 0,5% bahkan ada yang minus itu bagaimana orang bisa bayar pajak gak bayar pajak penerimaan negara makin luas lagi utang makin banyak seperti itu nah ini sebetulnya yang perlu di layout satu-satu menurut saya ya bukan keahlian saya tapi konteksnya adalah seberapa aman resiliensi dari sistem keuangan kita termasuk bukan dari APBN jahat tapi sistem keuangan yang ada diperbankan karena itu juga bermasalah saya tidak ingin atau tidak ingin melihat ada BPPN jilid 2 yang mungkin tidak lucu juga kalau penuh sampai ada baik terima kasih Prof Inol saya ingin mengundang di sesi terakhir ini Prof Wan Abbas Prof Wan Abbas apakah Prof bisa diperdengarkan suaranya Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat malam Prof Wan Abbas Prof tadi Prof kan menyimak ya paparan dari dua narasumber kami ini tadi sempat Pak Bayu Kristamurti menchallenge kita semua jadi kebijakan publiknya seperti apa yang diharapkan mungkin Prof Wan Abbas bisa ngasih pendapat Prof apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harusnya secepatnya dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan kita Prof Terima kasih selamat malam saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber Mas Bayu dengan Mas Inol dan nampaknya yang justru menjadi kekhawatiran untuk yang perlu kita cari adalah menjelang H-7 dan H-7 itu persoalan sangat kritis itu jadi kalau disitu kan nanti yang truk-truk besar apa itu kan dilarang itu maksud karena itu fleksibilitas perizinan mobilitas produk tangan ini perlu kita jaga kita jamin kalau ternyata pandemi ini berlanjut sampai melampaui masa lebaran kemudian nanti masuk pada fase-fase kita natal dan tahun baru karena itu saya melihat ada faktor juga memang stop pangan untuk di sentral-sentral produksi di tingkat produsen itu berasakan survei penelitian turkat aman hanya persoalannya pada daerah-daerah yang non-pangan ini yang jadi jadi masalah nah jika terjadi mobilitas produk pangan ini terhalang dari sentral pangan menuju daerah yang apa namanya itu depisit pangan ini menjadi persoalan juga karena itu saya pikir perlu kita ambil langkah-langkah yang yang ya tidak seperti biasanya artinya ada semacam diskresi-diskresi mas itu terkait dengan bagaimana mendorong dari apa sentral produksi ke sentral konsumsi yang ternyata akses pangannya menjadi susah kan konteks dari ketahanan pangan itu bagaimana ketersediaan terjamin distribusinya juga terjamin akses pangannya terjamin kualitas gizinya kan terjamin itu sebenarnya konteksnya nah dalam konteks pandemi ini pandemi ini diproyeksikan sekitar 6 bulan ataupun sampai dengan setahun nanti akhir nah kita ambil titik kritisnya kalau titik kritisnya misalkan terjadi pada bulan-bulan Mei Juni nah itu bagaimana manajemen pangan kita itu sehingga bisa apa namanya itu menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional maupun juga di daerah saya kira gitu tadi pendapat para pakar saya setuju tadi itu dan memang apa namanya itu kebijakan-kebijakan khusus di bidang logistik sama itu tadi apa perdagangan ini memang perlu dicari jalan keluarnya kalau ternyata ada kesulitan di dalam apa namanya itu penyediaan pangan posisi terakhir di Lampung ini ini Mas Ahmad saya share dikit saya baru baru saja panen ini panen jagung harga harga jagung masih ya lumayan lah karena saya katakan begitu juga baru panen ubi kayu harga ubi kayu termasuk bagus karena sepertiga dari harga jagung harga jagung tiga kali lipat dari harga ubi kayu itu itu keinginan saya artinya dalam skenario studi saya dan itu di Lampung saat ini masih aman hanya persoalannya adalah tadi bagaimana masyarakat desa menyikapi apa namanya itu pandemi COVID-19 ini nah kelihatannya memang ada beberapa yang larangan begitu dan sudah dapat diselesaikan sehingga petani sudah turun ke lapang semua ini ini musim tanam ini saya sendiri sedang tanam ini sekarang dan kita berharap nanti hujan mengawalnya dia panen sekitar 4-5 bulan ke depan nah hanya persoalan pada saat nanti panen kalau nanti terjadi di industri-industri lockdown industri hilirnya maka demand akan berkurang nah kalau demand berkurang ini harga akan jatuh nah ini tadi saya setuju tadi mungkin padi sekarang harga tinggi tapi nanti pada musim berikutnya kejadian atau mungkin komunitas yang lain kalau bukan padi saya khawatirnya Pak Ahmad beberapa komunitas strategis justru jatuh harganya nanti ke depan itu yang kita harus jaga jadi HPP tetap harus didorong juga sebagai stimulator untuk produksi barangkali begitu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau harga barang pro yang strategis jatuh ya Prof ini nanti serupa dengan harga minyak harga minyak yang strategis jatuh hampir mendekati 0 bahkan sempat negatif ini kan ngeri sekali kita kalau yang ini karena oversupply tadi ya Prof tapi kalau yang minyak tadi Pak Ahmad belum dirasakan manfaatnya katanya mengikuti harga pasar kalau harga itu turun kalau enggak turun harga kita itu jadi masalah yang saya khawatirkan tadi yang turun harga itu Pak Ahmad itu di petaninya Pak di petani karena di apa nama itu industri kan mau di cover dulu pada PHK-PHK pabrik pada berhenti industri manufaktur yang terkait dengan produk-produk pertanian itu nah itu di petaninya yang saya khawatir jadi produksi ada enggak ada yang mau beli di awal singkatnya makasih ya makasih Prof Wan Abbas atas pendapat singkatnya saya juga ingin masuk ingin bertanya atau ingin menyapa Pak Jafar Hafsah Pak Jafar apakah suaranya bisa diperdengarkan Pak Jafar Hafsah iya videonya enggak muncul ya Pak mohon izin Pak Halo Waalaikumsalam 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 Suaranya sudah muncul Pak videonya belum muncul ya Pak Jafar ya itu baru suara gambar yang tidak ada itu lebih bagus jauh flek dulu kok videonya iya iya gimana Pak Pak Jafar apa ada pendapat Pak yang ingin Bapak sampaikan Pak untuk menyumbang pemikiran di sini Pak lagi lagi kau mengen sama Bapak-Bapak semua ya baik saya bisa ngomong sekarang Pak boleh Pak silahkan Pak jadi bagus sekali diskusinya sekarang apapun kalau di dalam keadaan sekarang ini Corona ini kita tinggal di rumah stay yang harus selalu ada adalah pangan yang makanan tersedia itu dipastikan bahwa makanan harus tersedia di rumah tentunya ini stok bagus ya nah yang kedua adalah yang memungkinkan menghelap perekonomian sekarang dan pasca Corona ini ya adalah pertahan karena pertahan relatif bisa dilakukan sekarang ini karena industrinya pabriknya pada hamparan yang besar sehingga memungkinkan petani itu dapat bertani sekarang ini ya beda kalau kalau di di pabrik nah oleh karena itu sekarang ini diantisipasi bahwa petani harus disiapkan didit benih pupuk ya disubsidi disiapkan untuk memastikan bahwa dia berproduksi itu itu bisa diambilkan tadi kan ada diskusinya kan ada tambahan APBN yang 405 triliun itu nah ada 75 untuk kesehatan atau misalnya 110 untuk sosial seklinet dan ada 150 itu untuk pemilihan ekonomi pemerintah harus mengalokasikan itu untuk memberikan subsidi kepada para petani ini agar dia dipastikan bisa memproduksi agar terjamin sekarang pasca 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 corona ya taruhlah 2-3 bulan ke depan nah itu pasti yang keberikutnya adalah bahwa bulog harus membeli stok lebih banyak di masyarakat itu di petani itu stok disimpan lebih banyak dibanding biasa harus 2 kali karena harus tersedia malah tadi bahwa kalau tidak ada jalan lain memang sudah diantisipasi dengan impor karena harus sungguh-sungguh terjamin karena tadi juga sudah diputakan hari-hari besar juga akan datang yaitu lebaran setelah kita dalam prihati kemudian tahun baru kemudian kemudian natal itu semuanya biasanya meningkat 10% daripada komis nah sekali lagi apapun yang terjadi konsumsi yang tidak bisa ditawar karena pemerintah sungguh-sungguh harus menyiapkan ini dan sektor yang bisa mempertahankan paling tidak bertahan pertumbuhan perekonomian dan jangan lupa sektor pertanian itu memberikan kontribusi 11-12% pada PDB itu kalau primernya tetapi kalau sudah termasuk pengolahannya agribisnisnya pengolahannya itu memberikan kontribusi sampai 30% APBN jadi kalau pertanian ini sekarang ini karena sekarang baru bulan 4 dan untuk 5 April berarti kan kita masih punya waktu 8 bulan ke depan untuk berproduksi terutama bagi jagung dan komoditi-komodit yang lainnya itu yang saya ingin sharing Pak Ahmad ya baik terima kasih Pak Jafar Hafsah masukannya tambahan dari beliau ini cukup menambah pengetahuan kita ya dan kita akan masuk ke sesi terakhir Pak untuk closing statement dari narasumber kami sebelum untuk closing statement ini ada beberapa pertanyaan baik itu di chat ataupun di Youtube misalkan tapi mungkin nanti Bapak bisa respon dalam closing statement misalkan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh saya yang notabonenya adalah masyarakat biasa yang dapat membantu menjaga ketahanan pangan di saat kondisi wabah seperti ini kemudian juga tadi bagaimana ini ada dari Mas Agus Suandono tenaga pengajar FKM Undip Semarang beliau menyampaikan harusnya ada prosedur penggunaan dana desa yang disebutkan oleh Pak Bayu tadi pertanyaannya adalah dia bertanya bagaimana apa mungkin dana desa tersebut dapat dipergunakan dengan cepat untuk membantu produksi pertanian melancarkan perdagangan dan kesejahteraan petani dalam 3 bulan ini mungkin itu nanti bisa diadres oleh narasumber kami sebelum narasumber kami memberikan closing statement kami ingin mengundang kembali Pak Fadil Pak Fadil apakah Bapak ada poin-poin atau ada eksekutif summary lah Pak kira-kira atau highlight yang bisa diperdengarkan ke kita semua Pak silahkan Pak Fadil ya terima kasih yang pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Bayu Pak Bustanu dan pertanyaan-pertanyaan dan tadi dari Pak apa namanya Pak Jafar dan Pak Wan Abbas itu merupakan satu apa langkaian pemikiran yang sama yang apa namanya sependapat gitu bahwa yang pertama itu loh kita harus memastikan bahwa sistem produksi kita proses produksi itu bisa berjalan dengan baik dan aman walaupun di tengah pandemi corona itu jadi oleh karena itu kalau ada PSBB yang ditolakkan itu harus dilaksanakan tanpa mengganggu proses produksi itu nah betul bahwa ini tidak bisa dilaksanakan secara sendiri oleh masyarakat produsen itu karena memang berbeda-beda apa namanya karakteristiknya nah dalam konteks itu lah maka kita memerlukan satu ini dari pemerintah guidance gitu dan juga saya kira satu campur tangan untuk memastikan keduanya itu bisa berjalan dengan baik untuk sektor-sektor yang dimana sudah bisa melakukan misalnya yang saya tahu sendiri itu di perkembunan kelapa sawit itu bisa dilaksanakan karena memang mereka punya resources ke situ gitu kan tapi untuk sektor-sektor lain untuk komunitas-komunitas lain itu mungkin perlu bantuan dari pemerintah yang kedua itu saya kira kita juga harus menyeimbangkan ini apa namanya stimulus fiskal itu baik dalam bentuk perlindungan maupun dalam bentuk bantuan sosial ataupun program-program lainnya itu antara masyarakat konsumen kota dan masyarakat produsen desa lah gitu kira-kira seperti itu nah yang ini kita harus apa namanya kita dorong karena sampai sekarang saya kira belum ada sesuatu yang spesifik gitu untuk masyarakat produsen desa ini karena saya melihat bahwa di samping persoalan apa namanya yang kita hadapi dalam perspektif pangan dan pertanian ini juga saya kira suatu peluang ya suatu kesempatan untuk bisa apa namanya ini bisa berkinerja lebih baik lagi gitu ya terutama misalnya dalam hal mensubstitusi apa namanya produk-produk impor tersebut yang sekarang ini relatif mungkin kita susah untuk melaksanakannya gitu nah jadi yang terakhir saya kira kita semuanya harus mendorong lah bagaimana ini bisa kita sampaikan gitu ke apa namanya ke pihak berwenang pengambil kebijakan hal-hal atau poin-poin yang kita disisikan sekarang ini mungkin itu sebagian dari highlight yang bisa saya sampaikan nanti mungkin tentunya pemikiran dari Pak Bayu dan Pak Bus Pasano lebih inilah lebih lengkap lah terima kasih ya terima kasih Pak Fadil kita masuk ke closing statement dari Narasumber kita akan mulai dari Pak Bus Tanul Arifin terlebih dahulu silahkan Prof Inul gimana caranya udah hidup ya udah baik Bapak Nus kalian terima kasih ini sudah sudah larut terima kasih atas perhatiannya partisipasinya tidak banyak yang ingin saya tambahkan dari jalannya diskusi ini Pak Fadil tadi sudah merangkumnya dengan baik cuma memang begini kita belum tahu kapan puncak krisis pangan itu kalau akan terjadi apakah seperti yang saya sampaikan tadi hanya berdasarkan beras saja yang dugaan saya November Oktober gitu itu pun masih ada catatan kalau produksi yang sekarang atau Mei nanti panen Juni hasilnya itu sesuai dengan rencana kalau tidak sesuai dengan rencana bisa mungkin lebih cepat apakah tidak ada sama sekali kalaupun tidak ada semakin hasilnya artinya enteng saja pangan pokok tidak terlalu besar harganya kemiskinan tidak bertambah tapi kok agaknya agak sulit pasti terdampak walaupun tidak langsung bukan hanya karena peningkatan harga saja tapi persoalan akses ini menjadi masalah kalau harga tetap kemudian semua orang penghasilannya menurun atau kebanyakan orang penghasilannya menurun karena memang ekonomi sedang kontraksi itu juga bermasalah jadi disini nilai apa namanya aksesibilitas atau dalam konteks ini daya beli real nah itu dia itu juga bermasalah jadi kayaknya seperti itu fase kalaupun akan terjadi krisis pangan karena covid ini berbeda tentu saja dengan tiba-tiba harga melonjak sampai dua kali bukan seperti itu konteksnya tapi penurunan daya beli dimulai dari kehilangan pekerjaan nanti mulai inflasi kemudian ada utang jadi kalau kesitu kan apa ya agak menyakitkan lebih menyakitkan disitu yang perlu kita waspadai karena walau bagaimanapun kebutuhan pangan kita enggak berubah apakah ada saran ayo kita mengurangi sepertinya kok agak agak gimana gitu ya ya berhemat itu kan paling individual tapi kebutuhan total bakal meningkat karena jumlah penduduk kita meningkat menurut saya itu titik kritis yang perlu kita perhatikan umum baru setelah itu titik kritis khusus perkomoditas dengan tingkah laku penanganan yang pasti berbeda juga penanganan untuk beras berbeda dengan penanganan untuk gula penanganan untuk ayam berbeda mungkin ayam hari ini memang rendah tapi sebentar lagi bisa jadi siklusnya akan naik lagi seperti telur sehingga kemarin yang jadi berita bahwa ayam tidak ada yang ambil pedagang tidak ada yang yang beli yang seperti itu jangan sampai seperti minyak ya kalau kalau minyak itu karena memang karena begitu krisisnya jadi sekarang itu penjual penjual minyak itu membayar kepada siapa yang membeli itu kan sudah tidak benar itu terlaluan negatif ya pervarganya itu jadi yang seperti itu saya katakan yang saya berikan ini mohon menjadikan pemikiran saya juga tidak tahu jawabannya pemikiran bagi kita semua tapi bahwa hal itu terpengaruh iya akses bangan terpengaruh iya oleh karena itu sedapat mungkin kita perlu jaga stok kita perlu jaga produksi dan yang saya sampaikan tadi perlindungan kepada petani perlindungan kepada sistem logistik distribusi kemudian ketersediaan keterjangkauan sepertinya seperti itu Allah alam mana yang akan terjadi di bulan tapi apapun kita tetap perlu siap-siap mungkin gitu dulu posisi saya iya baik terima kasih Prof Ino kemudian kita ke Prof Bayu gimana Prof untuk hal-hal yang Prof ingin sampaikan dari dua jam kita diskusi ini Prof yang paling penting Prof ingin sampaikan kembali pertama kalau untuk pemerintah itu dua kebijakan harus kita dorong pertama adalah kebijakan untuk menjaga logistik dan perdagangan sangat kritikal lagi-lagi karena kapasitas produksi kita sebenarnya tidak terganggu yang terganggu adalah logistik dan perdagangan kebijakan untuk menjaga logistik dan perdagangan untuk bisa berjalan itu kebijakan yang harus kita apa namanya terus suarakan agar pemerintah menjaga yang kedua adalah tadi saya yang setuju Pak Fadil juga maksudnya dari stimulus dari paket stimulus itu menurut saya sebagiannya memang harus ada secara hal yang khusus dialokasikan ke desa tetapi jangan lagi-lagi kalau saya jangan paksa kepala desa menjadi peranggung beban segala macam mereka sudah sangat banyak bebannya selama ini bayangkan seluruh kementerian setiap bikin program di desa itu masuknya lewat kepala desa dia harus jadi menteri kesehatan menteri kooperasi menteri perdagangan menteri kepanian menteri kepala desa jadi menurut saya mari kita bersimpati lah bebannya sudah sangat berat nah tapi saya saya tertarik sekali dengan tadi ada yang menanyakan saya pribadi apa yang bisa dilakukan itu jauh lebih penting pertanyaan terpenting malam ini saya pribadi dengan kapasitas kita masing-masing apa yang bisa dilakukan kalau saya kalau saya itu jawabannya adalah pertama jaga kesehatan karena Anda tidak bisa buat apapun kalau Anda sakit tetaplah mengkonsumsi pangan karena diban yang terjaga itu akan menjadi bagian dari usaha kita untuk terus membuat kegiatan ekonomi pangannya berjalan yang ketiga mulai memikirkan bagaimana kita sudah saya katakan tadi kita itu bikin pengimpunan pengimpunan dana untuk masker untuk cuci tangan untuk apa APD dan lain-lain untuk orang kota masih pikirkan juga untuk orang desa dong mari misalnya kita disini ada berapa 72 orang yang masih stay kalau masing-masing 10 orang megang satu desa aja itu udah lumayan berarti desa sudah kemudian ada yang mikirin yang bantuin nah ini saya bisa kita lakukan sebagai individu masing-masing kita bantu mereka kita pikirkan kita kita perhatikan supaya mereka benar-benar bisa melewati krisis ini sama seperti kita karena kalau tidak maka kita akan terimbas krisis bukan dari bukan dari covidnya tapi dari ketiadaan Pak iya baik Prof terima kasih kita sudah sampai di penghujung acara dan kita tadi sudah mendengarkan closing statement dari Prof Narasumber tadi dua Narasumber kita tadi kami ingin ucapkan terima kasih banyak Prof Inul Pustana Larifin dan Prof Bayu Krishna Murthy ini adalah satu diskusi yang menarik dan mencerahkan mudah-mudahan didengar oleh para policymaker di negeri ini dan sebetulnya diam-diamkan Pak Fadil pembisiknya Pak Wapres itu Pak Pak Ma'ruf Amin itu Pak jadi Pak Fadil diam-diam bisa akan menyampaikan juga ke Pak Ma'ruf itu Pak betul kan begitu Pak Fadil ya saya bikin memo lantar mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan juga dimasukkan-masukkan yang sangat penting terutama tadi memperkuat ketahanan nasional pangan nasional ini salah satunya memberikan insentif kepada Bulog ya mudah-mudahan bisa dilakukan dan itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan diskusi ini mudah-mudahan bermanfaat semua dan saya ingin sampaikan tadi yang dikutip Pak Bayu tadi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa adalah tadi beliau sampaikan jangan sakit yang kedua tetap berkonsumsi makanan tapi berkonsumsinya jangan sampai berlebihan jangan sampai jadi ada panic buying ya Prof ya karena kalau ada panic buying berarti semua rantai supply dan demand itu bisa berantakan gitu karena semua orang menimbul dan harga akan naik padahal kita tidak perlu untuk melakukan itu demikian diskusi kita pada hari ini saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat juga penanya buat Profesor Wan Abbas Pak Jafar Hafsa teman-teman yang sudah menyima sampai malam hari ini masih 70 orang yang stand by ini kalau di Indonesia tengah jam 11 kalau di bagian timur dah jam 12 malam tapi kita masih mengikuti diskusi ini tanda dua naruh sumber kita ini memang membuat kita betah terutama pemikirannya terima kasih Prof selamat menikmati terima kasih terima kasih